Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-Ibu sekalian Selamat datang di webinar pertama dari Certified Happy Parenting Practitioner Sebelumnya saya mau tanya dulu apakah sudah cukup jelas suara saya, kawan-kawan? Apakah suara saya cukup jelas? Dan gambarnya juga cukup jelas? Silahkan, mungkin ada yang merespon, mungkin Pak Reva Apakah gambar dan suara saya cukup jelas, kawan-kawan? Sambil saya sapa yang sudah hadir ya Gambarnya buram, apakah sekarang cukup jelas Pak Sikit? Suara jelas Sik, gambarnya mestinya sudah jelas ya Saya gedein dikit gambarnya, oke Baik kawan-kawan, kita berdoa dulu supaya apa yang kita lakukan hari ini benar-benar memberi manfaat besar buat kita semua Dan diperkahi sama Allah Dan diridui dan dipimpin Liridhaillah walisafa'ati Rasulillah ala hadhin niya wa kulli niyatun salihah Al-Fatihah Berdoa silahkan A'udhu billah mina syaitan La'i rabbil alamin ar-Rahman ar-Rahim aliki wa mid-din Iyaka na'mudu wa iyaka nasta'in ih dina syirat al-mustafil Syirat al-lazina annamta alayhim Wa il-mahdubi alayhim wa labdallin Amin Rabbana atina min ladunkar rahmah Wahayyiklana min amrina rushada Rabbana atsmimlana nurona Waghfirlana innaka ala kulli syai'in qadir Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina Hurra ta'ayun wa ja'alna li muntakina imama Rabbana hablana minas salihin Rabbana hablana minas salihin Rabbana hablana minas salihin Rabbana atina fi dunia hasana Rabbana hablana min amrina Mirahmadiga ya rahman rahimin Mirahmadiga ya aziz ya guffar ya rabbal alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Bapak Ibu sekalian Terima kasih alas kehadirannya Ini adalah webinar kita yang pertama Untuk program Certified Happy Parenting Practitioner Kita akan bersama selama 2 bulan, 9 minggu Dari hari ini 20 Oktober hingga 20 Desember 2020 Baik Bapak Ibu, ada 2 tipe kawan-kawan yang menghadiri acara ini Yang pertama adalah yang mengambil sertifikasi Di mana kalau 2 bulan Anda ikuti semua program kita Dan mengerjakan semua home fund atau tugas-tugasnya Maka kita akan berikan di akhir program kita Sertifikasinya, Certified Happy Parenting Practitioner atau CHPP Silahkan kalau mau taruh di nama Anda, boleh saja Bagi kawan-kawan yang kedua Ada kawan-kawan yang ikut program ini tidak ambil sertifikasi Jadi kepingin mengikuti dapat ilmunya Kalau ingin mengerjakan tugas boleh, mengerjakan juga ada masalah Jadi ini yang ingin senyamannya begitu ya Kalau yang ambil sertifikasi, saya harapkan Anda melakukannya dengan bahagia Kalaupun Anda tidak mau sertifikasi, Anda cuma mengerjakan senyamannya Jadi ada dua kelompok ini Nah sekarang Bapak Ibu Saya akan review materi kita ini Yang mungkin sebagian yang telah ikut preview-nya beberapa saat yang lalu Mungkin ini akan pengulangan Tapi ini perlu saya lakukan Karena tidak semua orang ikut preview dulu Jadi ini perlu saya sampaikan lagi Sebelum saya sampaikan itu Saya ingin mengutip sebuah quote Dari seseorang yang quote-nya itu dikutip di buku textbook Waktu saya dulu di mata kuliah psikologi anak Dan ini sangat menginspirasi saya Seperti ini kata-katanya Bapak Ibu In every child who is born Under no matter what circumstances And no matter what parents The potentiality of the human race is born again Setiap kali ada bayi yang terlahir Yang baru lahir Tidak peduli apapun lingkungannya Entah dari lingkungan kaya atau lingkungan miskin And no matter what parents Dari siapapun orang tuanya Orang tua yang baik atau tidak baik The potentiality of human race is born again Ada sebuah potensi Bagi umat manusia yang terlahir kembali Jadi ini menjiwai Apa yang saya lakukan sekarang ini Bapak Ibu Karena saya berharap Siapapun Anda Bagaimanapun kondisi anak-anak Anda Dengan Anda mengikuti program ini Itu akan membuat Memberikan harapan baru Bagi umat manusia Semoga anak-anak Anda itu Nanti akan menjadi anak-anak yang bermanfaat Buat masyarakat Menjadi orang-orang besar Yang akan memberi Dampak positif Buat masyarakat Lalu ada satu quote lagi Yang ingin saya kutip Untuk memulai program kita ini Kalian dari Imam Bozali Beliau mengatakan Sungguh banyak karunia Tuhan pada manusia Tapi tiada karunia yang sebanding Dengan kesuksesan anak-anak kita Jadi salah satu karunia Tuhan yang sangat besar Itu adalah kalau kita dikarunia oleh Dikarunia anak-anak yang sukses dan bahagia So Bapak-Ibu Mengapa sih Mengapa kita lakukan program ini Mengapa Anda sekalian Para orang tua Perlu menjadi praktisi happy parenting Kenapa? Ada tiga alasan Bapak-Ibu Yang pertama Alasan tantangan zaman Jadi tantangan zaman sekarang ini Jauh berbeda dengan tantangan zaman Era orang tua kita Jadi tantangan parenting di zaman sekarang Jauh lebih berat Dibanding zaman dahulu Mungkin kalau zaman orang tua kita Nggak pakai ada program seperti ini Aman-aman saja Bapak-Ibu Karena memang tantangan zamannya Tidak seperti seberat sekarang Tapi kalau zaman sekarang ini Saya kira akan sangat Berat ya Kalau kita tidak punya ilmu yang memadai Untuk mengatasi Tantangan zaman sekarang Apa saja tantangannya Di antaranya saya kasih sekilas Ini dari guru besar psikologi UNAR Dulu dekan saya ini Profesor Dr. Segerhandoyo Psikolog Beliau baru dikukulkan sebagai guru besar ini Beliau mengatakan Dan juga Presiden Himpunan Psikologi Indonesia Jadi beliau adalah ketua umum ya Mengurus pusat Himpunan Psikologi Indonesia Beliau mengatakan saat ini Setiap tahun Ada 200 ribu orang Di Indonesia ini Yang berniat bunuh diri Anda bisa bayangkan Bapak-Ibu Tiap tahun Di Indonesia ini Ada 200 ribu orang Yang ingin bunuh diri Dan Repotnya Menurut data Kalau ini Data di luar negeri Dari Jonathan Haid Mengatakan Angka bunuh diri Tertinggi Dalam 40 tahun terakhir Pada remaja putri Usia 10-14 tahun Jadi Suicide rate Hit 40 years peak Among older teen girls In 2015 Di tahun 2015 kemarin Itu Banyak sekali Anak-anak Khususnya remaja putri Usia 10-14 tahun Yang bunuh diri Dan Wabah ini Telah menjadi wabah global Menjadi pandemi Bukan hanya di Amerika Tapi Nular ke negara-negara Yang lain Itu yang saya dengar Dari beliau Waktu saya ikut World Congress On Positive Psychology Jadi Congress Dunia Untuk Positive Psychology Lalu Ini data lain Dari Johan Hari Ini seorang Wartawan Investigatif Dari London Dari UK Dia meneliti Dalam bukunya Lost Connections Dia bilang bahwa 20% orang Amerika Itu terkena Depresi dan kecemasan Sampai harus minum Obat penenang Jadi yang minum Obat penenang Obat anti-depresi Itu di Amerika Kira-kira 20% penduduknya Itu 70 juta orang Wabah COVID Aja Yang Sampai hari ini Di Amerika 7 juta lebih Itu baru 2% penduduk Ini 10 kali lipatnya Orang yang Depresi dan cemas Di Amerika Dan itu Lagi-lagi Telah menjadi Wabah global Bukan hanya Di Amerika Jadi dia bilang Pandemi level Levelnya Udah level pandemi Udah Udah mendunia Tidak hanya Di Amerika Dan ini Kebanyakan Karena ditularkan Lewat gadget Dan media sosial So Abah ibu Situasinya Udah gak Seperti dulu Ini Tantangannya Sangat berat Tadi barusan Saya lihat data Dari National Alliance On Mental Mental Illness Itu mengatakan Bahwa depresi Itu menjadi The leading cause Of disability Worldwide Dari seluruh dunia Salah satu Penyebab utamanya Disabilitas Itu adalah Depresi Dan itu Biaya Atau Cost Yang harus Dikeluarkan Jadi Depression And anxiety Disorder Cost The global Economy Is 1 Trillion US Dollar Each year In loss of productivity Jadi setiap tahun Nilai kehilangan Produktivitas Sekarang-sekarang depresi Itu 14.000 Triliun Rupiah Bayangin 14.000 Triliun Rupiah PDB kita Kita saja Kira-kira 2.000 Triliun Ini 14.000 Triliun Jadi Ya Pak Ibu Ini Skala masalahnya Sudah sangat Besar Kalau kita Tidak handle Ya Kita bisa Kemakan Sama Masalah Kita ini Jadi Kesimpulannya Tantangan Zamannya Sudah sangat Berat Di level Anak-anak Maupun di level Orang tua Jadi di level Orang tua Sudah banyak Orang tua Yang stress Yang depresi Yang cemas Di level Anak-anak Bahkan anak-anak Pun juga Seperti itu Jadi kita Butuh Pendekatan Baru Untuk parenting Untuk mengasuh Anak Dimana Orang tuanya Bahagia Anaknya pun Juga bahagia Data lain Yang saya dapat Dari buku The Turning Narangan Lijakan Linda Aire Dia bilang Bahwa Saat ini Hampir 50% Alias Separuh Keluarga Di Amerika Itu Tidak ada Ayahnya Jadi Single parent Atau Ayahnya ada Tapi tidak hadir Secara Secara Emosi Fisiknya Hadir Tapi secara Emosi Tidak terlibat Dalam Menditik Anak Padahal Ketika Dalam Sebuah Keluarga Itu Ayahnya Tidak ada Single parent Begitu Data Menunjukkan Bahwa 63% Anak-anak Atau remaja Atau pemuda Pemudi Yang bunuh diri Itu berasal Dari keluarga Yang tidak ada Ayahnya 63% 90% Anak-anak Atau remaja Yang jadi Gelandangan Homeless Atau Minggat Dari rumah Itu Karena rumahnya Tidak ada Ayahnya Karena Single parent 71% Anak-anak SMA Yang drop out Yang tidak lulus SMA Itu Berasal dari Keluarga Yang tidak ada Ayahnya Saya tidak Mengatakan Bahwa Kalau anda Single parent Anda Ada kondisi berbahaya Bapak Ibu Tidak Makanya Kalau ada single parent Kita berikan Di program ini Bagaimana Menjadi single parent Yang bahagia Dan membuat Anak-anaknya Bahagia Tapi memang Ketika kita Single parent Resikonya Lebih gede Buat anak-anak kita Itu Mengalami hal-hal Seperti tersebut Karena itu Sebagai orang tua Harus belajar Lebih Lebih rajin Begitu ya Berusaha Lebih Ekstra Ekstra Berusaha ekstra Karena memang Resikonya Lebih tinggi Ketika Single parent Terus Tren Kenakalan Anak-anak Kenakalan Remaja Itu beda jauh Antara generasi Sebelumnya Generasi orang tua Kita Atau ketika Kita masih Anak-anak Dengan generasi Sekarang ini Ketika kita Jadi orang tua Zaman Satu generasi Yang lalu Anak-anak itu Dikatakan nakal Sudah dibilang nakal Itu Kalau dia Mengunyah Permen karet Di kelas Atau ganggu Temen-temennya Atau Tidak mau Antri Atau Lari-lari Di kelas Atau di aula Atau mungkin Melanggar Aturan Aturan Seragam Sekolah Jadi Dress code-nya Dilanggar Misalnya mungkin Mengeluarkan baju Bajunya tidak dimasukkan Ke dalam sana Atau dalam rok Atau buang Sampah sembarangan Jadi kalau generasi sebelumnya Kenakalannya cuma Gitu-gitu doang Buang sampah sembarangan Baju dikeluarkan Gitu aja Anda masih ingat Waktu saya dan Anda Sekolah dulu Ya Anak-anak Nakal kayak gitu Itu modelnya Tapi kalau zaman sekarang Yang kayak gitu Itu gak kita sebut Anak nakal Itu biasa Itu ya Normalnya anak-anak Yang nakal itu Udah beda level Sekarang Disebut anak nakal Itu Udah Kecanduan Kecanduan narkoba Kecanduan alkohol Ngerampok Bahkan ada yang hamil Ketika masih remaja Ada yang Mukuli temannya Taurat Memerkosa Dan bahkan Bunuh diri Kita kok Sangat jarang dengar Ya zaman Zaman-zaman kita Itu remaja Itu yang bunuh diri Tapi akhir-akhir ini Ya Pak Ibu Itu Meningkat drastis Jadi ini Saya kira harus Diwaspadai Intinya Kesimpulannya Nothing is more Responsible For the pain And suffering In the world Than the breakdown Of families Jadi tidak ada Yang lebih Pertanggung jawab Atas Penderitaan Dan kesusahan Di dunia ini Melebihi Hancurnya Sebuah keluarga So Pak Ibu Saya kira Ini harus kita Respon dengan Dengan serius ya Tapi tetap bahagia Maksud saya begini Saya tidak ingin Menakut-nakuti Anda Sehingga Anda Sehingga Anda Jadi stres Tujuan Program ini Justru Untuk membuat Anda Bahagia Saya ingin menekankan Bahwa program ini Sangat penting Karena kalau tidak Anda akan menghadapi Tantangan yang Luar biasa Luar biasa Berat untuk Keluarga Anda Banyak orang Belum menyadari So Itu Alasan pertama Kenapa kita Bikin program ini Karena tantangan yang Sangat besar Kita harus Respon dengan Ilmu yang Lebih Tinggi Yang kedua Kenapa perlu Happy Parenting Karena Awasan kebahagiaan Personal Karena Kebahagiaan kita Yang tertinggi Sekaligus Penderitaan kita Yang terdalam Selalu datang Dari rumah Karena rumah tangga Itu adalah Sumber kebahagiaan Kita yang Tertinggi Kalau itu Rumah tangganya Sakinah Mawadda Warokma Tapi bisa menjadi Sumber Stres Sumber Penderitaan Ketika kita Di rumah tangga Kita bermasalah Jadi Sangat penting Belajar Bagaimana Membuat rumah tangga Kita Keluarga kita Terbahagia Kalau tidak Siap-siap saja Anda mengalami Penderitaan Yang paling dalam Rumah tangga Neraka Yang ketiga Tiga Bapak-Ibu Alasan Warisan Antar generasi Kenapa ini Kita perlu belajar Karena Saat kita Mengasuh Anak-anak kita Sebenarnya Kita juga Sudah mengasuh Cucu-cucu kita Bahkan mungkin Bahkan cucu Dari cucu kita Maksudnya begini Bagaimana Cara kita Mengasuh Anak kita Nanti akan Cenderung Ditiru oleh Anak kita Dalam mengasuh Anak mereka Jadi When you Rise your Children You rise your Grandchildren Artinya Apa yang Anda Pelajari sekarang Ini ya Bapak-Ibu Dampaknya Tidak hanya Pada Anda Dan anak-anak Anda Tapi juga Bisa jadi Pada cucu Anda Cicit Anda Bahkan cucu Dari cucu Anda Karena itu Akan Akan Diwarisi oleh Anak-anak kita Cara kita Membesarkan Mereka itu Kalau kita Membuat mereka Menderita Biasanya Mereka pun Akan membuat Cucu Anda Menderita Kalau Anda Membuat mereka Bahagia Biasanya Mereka pun Akan membuat Cucu Anda Bahagia So Bapak-Ibu Just be careful Itu alasan Tiga Alasan utama Bapak-Ibu Kenapa kita Perlu belajar ini Tantangan Zaman semakin Besar Yang kedua Ini sumber Kebahagiaan kita Rumah tangga ini Karena itu Kita rawat Dengan Sengaja Dengan serius Yang ketiga Karena Ini akan Diwarisi Antar generasi Oke Baik Nah Sekarang Saya akan Review sedikit Bapak-Ibu Tentang Sembilan manfaat Kalau Anda Menjadi Certified Happy Parenting Practitioner Manfaat pertama Jelas Kita ingin Dengan belajar ini Anda sebagai orang tua Menjadi orang tua Yang bahagia Dunia Kenapa Karena banyak orang tua Dalam mencari tugas parenting Tugas sebagai orang tua Itu stress Tidak bahagia Menurut penelitian Orang tua Itu 7% Tidak Lebih tidak bahagia Dibanding yang Tidak punya anak Begitu ya Karena Anak-anak itu Walaupun bisa jadi sumber Kebahagiaan Juga bisa menjadi sumber Stress Yang orang tua Nah karena itu Di program ini Kami ingin Dengan ikut program ini Anda jadi ikut Bahagia Sebagai orang tua Bahkan ini jadi materi kita Yang pertama Hari ini ya Jadi materi utama kita Sesi pertama ini Adalah untuk membuat Anda dulu yang bahagia Sebagai orang tua Sebelum Anda Membahagiakan Anak-anak Anda Yang kedua Kita Ingin Anda Juga memiliki Anak-anak yang bahagia Dan tidak hanya bahagia Tapi juga Hebat Sesuai dengan Bakat masing-masing Jadi Menjadi versi terbaik Diri mereka Orang tuanya bahagia Anaknya bahagia Itu Dua manfaat pertama Manfaat yang ketiga Anda juga akan bisa Membantu orang tua lain Untuk berbahagia Juga bersama Anak-anaknya Jadi materi-materi Di sini Anda bisa Sharing Dengan orang tua lain Yang sedang tidak bahagia Bagaimana membuat Keluarga mereka Juga Ikut bahagia Seperti keluarga Anda Itu Diga manfaat pertama Yang keempat Curriculum kita ini Kita bikin Komprehensif Kita bikin lengkap Karena Banyak sekali Seminar Buku Bahkan Training-training Parenting Di luar sana Yang ngasih Pelajaran parentingnya itu Sepotong-sepotong Jadi parsial Ibaratnya puzzle itu Satu bagian Satu bagian Sehingga orang tua Masih bingung Gambaran besar Seperti apa sih Nah di sini Kawan-kawan Kita berikan Curriculum yang Komprehensif Yang lengkap Jadi gak Sepotong-sepotong Selain itu juga Credible Secara ilmiah Jadi saya ngambilnya Tidak Tidak ngawur Begitu ya Tapi saya ambil Cari sumber-sumber Yang Credible Secara ilmiah Dan sekaligus Selaras Dan diperkaya Oleh nilai-nilai agama Karena gak semua Ilmiah itu Selaras dengan Nilai-nilai agama Jadi banyak psikologi itu Yang ateis Saya terang-terangan aja Yang buka-buka aja Banyak ahli psikologi itu Ujung-ujungnya Jadi ateis Seperti Banyakan Scientist Di luar negeri Sementara Banyak juga Ustadz Atau Toko agama Yang ngomong Tenggak Parenting Tidak bersumber Secara Tidak Apa ya Yang disampaikan itu Tidak Di-backup Dengan penelitian ilmiah Nah Kita gak Pengen dua-duanya ini Apa ya Kita pengen Menggabungkan Dua hal ini Ayat-ayat Kauhliah Itu yang dari Sumber-sumber agama Literatur Kitab Suci Itu kita ambil juga Dan ayat-ayat Kauhliah Ayat-ayat Yang bersumber Dari Temuan-temuan Para peneliti Itu juga kita ambil Supaya lengkap Jadi ilahiyah Sekaligus ilmiah Dan komprehensif Dan lengkap Murikulum kita Seperti itu Yang kelima Karena ini saya ambil Dari berbagai macam sumber Apa Ibu Saya sajikan Dengan cara yang Singkat Bikin Anda Jadi hemat waktu Tenaga Pikiran Bahkan biaya Dibanding Belajar langsung Ke sumber primernya Ya Saya ambil Misalnya Parenting Dari John Goodman Saya ke Florida Sana ke Amerika Saya terbang Kesana Stay disana Beberapa hari Itu puluhan juta Habisnya Nanti saya Ke Christine Carter Di California Itu beda Beda tahun Belajarnya Jadi puluhan juta Lagi saya belajar Kesana Kemudian Ambil Sertifikasi Happy Whole Being Positive Psychology Itu saya ambil Di Australia Dengan Tal Ben Sahar Itu berangkat lagi Kesana saya Habis puluhan juta lagi Arti Biaya Waktu Pikiran Tenaganya Sangat besar Yang keluar Dan saya belajar Ini Sejak saya kuliah Secara formal Kuliah Psikologi Saya itu Di bidang Psikologi Perkembangan Dan pendidikan Jadi Saya belajar Mungkin ada Ya 12 semester Saya belajar Dengan masalah ini Nah Anda Bapak Ibu Belajar ini Saya ambilkan Intis harinya Dimana Anda dapat Nutrisi Intinya Tanpa harus Repot Seperti saya Habis uang Milyaran Seperti saya Atau Pikiran Tenaganya Terlalu Berat Mungkin ya Yang saya Lakukan Kalau itu Anda tiru Jadi Di sini Anda tinggal Enak Gampangnya Saja Mudah Dan lebih Cepat Dan jauh Lebih Hemat Daripada Anda langsung Belajar Kesumber Primer Yang Keenam Mudah-mudahan Dengan adanya ini Anda tidak Bingung lagi Bagaimana Mengatasi Masalah Anak-anak Atau bagaimana Agar mereka tumbuh Secara optimal Begitulah Mbak Ibu Yang Tiga Yang terakhir Yang ketujuh Teori Dan praktek Parenting Yang benar Anda akan Belajari Di sini Insya Allah Sambil Sekaligus Menikmati Prosesnya Nah ini Penting Mbak Ibu Kadang-kadang Saya kuliah Belajar kuliah Ya saya Belajar Teori Dan praktek Parenting Yang benar Tapi Terus terang Tidak terlalu Menikmati Anda tahu Sendiri Kalau kuliah Tugasnya Banyak Ribet Repot Nah Di sini Tidak Anda akan Dapat Teori Parenting Yang benar Sekaligus Praktek Yang aplikatif Tapi Kita lakukan Dengan Dengan Bahagia Menikmati Prosesnya Tidak Serepot Saya dulu Ketika Belajar Ini Oke Yang Kedelapan Anda akan Mendapatkan Wawasan Dan keahlian Yang memadai Untuk Menjadi Certified Happy Parenting Practitioner Bagi yang Ikut Sertifikasi Anda akan Dapat Keahlian Dan wawasan Yang cukup Memadai Yang tidak Sertifikasi Pun Anda akan Cukup Dapat Ilmu Yang Lumayan Banyak Di sini Dan Aplikatif Terakhir Manfaatnya Anda akan Memiliki Mentor Dimana Mentor Utamanya Saya Dalam Melini Tapi Juga Anda akan Saling Belajar Satu Sama Lain Dalam Kelompok Pendukung Sesama Orang Tua Yang Berduli Pendidikan Anak Yang Berkualitas Ilmiah Dan Ilahia Jadi Itu Apap Ibu Sembilan Manfaat Kalau Anda Mengikuti Ini Nanti Selama Dua Bulan Depan Kemudian Saya akan Rangkum Sejenak Sembilan Topik Parenting Yang Kita Yang Kita Pelajari Di Sini Apa Apa Saja Yang Kita Pancari Di Sini Bapak Ibu Kita Akan Pecah Pecah Dalam Sembilan Topik Parenting Dimana Itu Akan Saya Sampaikan Selama Sembilan Kali Live Webinar Atau Kalau Anda Yang Tidak Ikut Webinar Akan Ada Rekamannya Secara Audio Di Sini Dan Kita Lakukan Selama Sembilan Minggu Atau Dua Bulan Di WhatsApp Group Baik Topik Pertama Adalah Ini Yang Kita Bahas Sekarang Bentar Lagi Yaitu Bagaimana Menjadi Orang Tua Yang Bahagia Dulu Sebelum Membahagiakan Anak Ini Topik Pertama Minggu Ini Selama Seminggu Kedepan Juga Ini Buku Buku Referensinya Ada Satu Tambahan Lagi Ini Empat Buku Yang Dijadikan Referensi Dari Christine Carter Dari Sound Aker Dari Harvard University Happiness Advantage Sama Atomic Habits Di Satu Buku Bessel Bagaimana Membangun Kebiasaan Lalu Yang Kedua Kita Akan Belajar Bagaimana Membantu Anak Sukses Di Sekolah Pergaulan Dan Kehidupan Kalau Tadi Itu Anda Bagian Dulu Sekarang Mulai Kita Bahas Anak Bagaimana Membantu Anak Sukses Di Sekolah Di Pergaulan Dan Kehidupan Ini Sumbernya Akan Saya Ambil Dari Tiga Orang Psikolog Yang Sangat Sangat Dihormati Pertama Dari Stanford University Itu Dari Carol Dweck Yang Nulis Tentang Mindset The New Psychology Of Success Psikologi Tentang Sukses Begitu Ya Kemudian Dari Harvard University Ada Talben Sahar Ini Prosen Paling Populer Di Harvard Waktu Itu 1.400 Pelajar Mahasiswa Yang Ikut Kuliahnya The Bursuit Of Perfex Ini Untuk Menghalau Perfeksionisme Karena Banyak Orang Tua Dan Anak Anak Juga Yang Punya Penyakit Perfeksionisme Ini Perlu Kita Hilangkan Yang Yang Kedua Yang Ketiga Ini Dari University Of Pennsylvania Ini Salah Satu Kampus Terbaik Di Bidang Psikologi Yaitu Angela Duckworth Tentang The Power Of Patient And Perseverance Jadi Bagaimana Mengajarkan Grit Atau Ketabahan Pada Anak Kita Tiga Ini Apa Ya Bu Dari Stanford Harvard Dan Upend Ini Kita Sampaikan Di Minggu Kedua Minggu Depan Untuk Bantu Anak Kita Sukses Yang Ketiga Bagaimana Membangun Lima Kebiasaan Keluarga Yang Bahagia Ini Salah Salah Satu Topiknya Saya Ambil Dari Waktu itu Saya Di Brigham Young University Kampus Satu Pusat Studi Terbesar Di Dunia Untuk Masalah Parenting Keluarga Dan Pendidikan Anak Dan Pernikahan Jadi Provo Di Amerika Ini Saya Baca Langsung Kesana Mbak Ibu Nanti Kita Bahas Di Minggu Yang Ketiga Minggu Yang Keempat Tentang Bagaimana Single Parent Tadi Saya Katakan Single Parent Resikonya Lebih Besar Dibanding Keluarga Yang Lengkap Anda Perlu Effort Yang Lebih Besar Tapi Jangan Kecil Hati Nanti Kita Berikan Tips Dan Tricks Tips Bagaimana Kalau Anda Single Parent Dan Mengembangkan Emotional Intelligence Bagaimana Motivasi Anak Ini Kita Bahas Di Minggu Yang Keempat Ini Sumbernya Satu Dari Australia Single Parent And Positive Single Parenting Never Mind Kalau Kita Harus Single Parent Kita Harus Tetap Bahagia Dan Membahagia Anak Yang Kelima Ini Materi Yang Saya Tadi Sampaikan Saya Ambil Dari John Goodman Bagaimana Menjadi Emotion Code Bagi Anak Jadi Apa Mengcoaching Anak Mengendalikan Emosinya Ini Orangnya John And Julie Goodman Peneliti Utama Di bidang Relationship Saya Terbang Ke sana Waktu itu Di Florida Di Kota Tampa Florida Ini Kurikulum Belion Untuk Parenting Sebenarnya Yang Saya Pelajari Utamanya Tentang The Art And Science Of Love Tentang Masalah Pernikahan Perkawinan Tapi Yang Di Sini Yang Saya Sampaikan Tentang Parenting Untuk Yang The Art And Science Of Love Ini Saya Sedang Merencanakan Nanti Mungkin Kita Berikan Saat Kita Training Di Graduation Jadi Ini Semacam Training Pelengkap Kalau Di Sini Kita Fokus Masalah Parenting Nanti Training Pelengkap Saat Graduation Kalau Anda Memang Bergeran Hadir Itu Tentang Bagaimana Bangun Pernikahan Yang Kuat Dan Bahagia Ini Dari Seorang Pakar Yang Sangat Dihormati Bapak Ibu Di seluruh dunia Seorang Profesor Di University Of Washington Di Seattle Dia Punya Love Lab Laboratorium Cinta Di University Of Washington Itu Dia Meneliti Selama 33 Tahun 3000 Pasangan Dan Baru Kemudian Dia Memberikan Reset Bagaimana Membangun Keluarga Atau Pernikahan Yang Kuat Dan Bahagia Mungkin Kalau Training Keluarganya Kita Jadikan Training Pelengkap Bajah Nanti Saat Graduation Insyaallah Tapi Di Minggu Yang Kelima Kita Fokus Masalah Parenting Tentang Emotion Kucing Untuk Anak Anak Kita Lalu Yang Ke Enam Bagaimana Membantu Anak Menjadi Optimistic Children Ingat Tadi saya Katakan Depresi Dan Kecemasan Itu Obatnya Adalah Optimisme Jadi Kalau Anda Bisa Mengajakan Anak-anak Menjadi Optimistic Children Maka Dia Akan Terbebas Dari Depresi Dan Kecemasan Dari Siapa Ini Dari Mantan Presiden Asosiasi Psikolog Amerika Profesor Martin Seligman Pendiri Positif Psikologi Pendiri Gerakan Psikologi Kebahagiaan Yang Kongresnya Yang ke-6 Kemarin Di Melbourne Itu Saya Ikuti Dan Beliau Ini Awalnya Peneliti Utama Di bidang Learn Pesimism And Learn Optimism Jadi Bagaimana Sebuah Pesimisme Dan Optimisme Itu Bisa Dipelajari Khususnya Bagaimana Menerapkan Optimisme Pada Anak-anak Jadi Approven Program To Safeguard Children Against Depression And Lifelong Resilience Jadi Sebuah Program Yang terbukti Untuk Menjaga Anak-anak Melindungi Anak-anak Dari Bahaya Depresi Dan Membangun Hubungan Dan Membangun Mental Anak Supaya Resilience Supaya Tahan Banting Ini Kita Belajari Di Minggu Yang Keenam Minggu Yang Ketujuh Kita Akan Bahasa Five Love Languages For Parenting Lima Bahasa Cinta Untuk Parenting Ini Sangat Populer Di Beberapa Kesempatan Saya Sharing Tapi Disini Kita Fokus Penerapan Five Languages Untuk Parenting Jadi Kita Ini Berbicara Dalam Bahasa Cinta Yang Berbeda Sehingga Banyak Orang Tua Dengan Anak Terutama Suami Istri Merasa Mencintai Anaknya Atau Pasangannya Tapi Ternyata Anaknya Atau Pasangannya Merasa Tidak Dicintai Kenapa Karena Mereka Berbicara Dengan Bahasa Yang Berbeda Ada Yang Bahasa Cintanya Itu Omongan Ada Yang Sentuhan Ada Bahasa Cintanya Itu Adalah Pelayanan Dan Seterusnya Nanti Kita Bahas Di Minggu Yang Ketujuh Ini Sangat Penting Anda Menguasai Ini Saja Sebenarnya Akan Sangat Bantu Anda Untuk Berkomunikasi Dengan Anak Anak Anda Yang 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 Kedelapan Meneladani Nasihat Imam Ghazali Pada Muridnya Dan Anaknya Yang Sudah Dewasa Jadi Ini khusus Bagi Anak Anda Yang Sudah Cukup Dewasa Bagaimana Membantu Mereka Menjadi Orang Yang Lebih Baik Ini Khususus Saya Cari Dari Buku Bukunya Imam Ghazali Judulnya Ayuhal Walad Nah Lucunya Bapak Ibu Saya Belajar Ini Ketika Saya SMP Ketika Saya SMP Baru Agil Balik Yang Umur 14 Tahun Ini Buku Tahun 91 Yang Kepada Anakku Dekati Tuhan Mu Itu Terjemahannya Saya Tahun 91 Jadi Saya Usia 14 Tahun Jadi Kayaknya Buku Parenting Pertama Yang Saya Belajari Sebelum Saya Belajar Yang Lain Lain Nah Itu Nanti Kita Akan Bahas Di Minggu Yang Kedelapan Insyaallah Ini Sangat Kaya Bapak Ibu Nasihatnya Sangat Bagus Mudah-mudahan Bisa Kita Selesaikan Lalu Satu Minggu Karena Ini Ada 23 Nasihatnya Jadi Ada Sangat Banyak Sebenarnya Tapi Tidak Apa Kita Selesaikan Lalu Satu Minggu Di Minggu Yang Kedelapan Minggu Yang Terakhir Nanti Minggu Yang Kesembilan Kalau Anda Baru Punya Baby Baru Punya Bayi Bagaimana Tetap Bahagia Karena Banyak Ibu-ibu Atau Bapak-bapak Yang Begitu Punya Bayi Ya Excited Seneng Bahagia Begitu Menjadi Tugas Hariannya Banyak Stres Makanya Namanya Postpartum Blues Depresi Setelah Melahirkan Anak Itu Sangat Umum Terjadi Pada Ibu-ibu Nah Bagaimana Supaya Kita Tidak Seperti Itu Terus Kalau Anda Jadi Kakek Nenek Bagaimana Menjadi Grandparent Yang Happy Dan Membahagiakan Anak Dan Cucunya Istilahnya Happy Grandparenting Dan Terakhir What Next Setelah Ini Selesai Semua Anda Kira-kira Akan Kemana Nanti Kita Akan Sampaikan Bahwa Anda Bisa Berhenti Sampai Disini Anda Menjadi Certified Happy Parenting Petitioner Atau Lanjut Sampai Level Kedua Level Kediga Level Keduanya Itu Kita Bahas Family Jadi Bukan Hanya Parenting Tapi Family Jadi Happy Family Petitioner Karena Parenting Cuman Pendidikan Anak Kalau Family Itu Termasuk Pernikahan Dan Keseluruhan Keluarga Itu Level Keduanya Certified Happy Family Petitioner Level Ketiganya Anda Menjadi Educator Anda Siap Mengajari Orang Lain Jadi Certified Happy Family Educator Kalau Di Luar Negeri Yang Level Tiga Ini Apa Ibu Disebut Dengan Certified Family Life Educator CFLE Itu Ini Textbooknya Yang Nulis ini Stephen F. Duncan Ini Dari PYU University Yang Tadi Saya Sebutkan Kampus Saya Kunjungi Itu Kemudian Kemudian Ini Buku Ini Saya Pelajari Ketika Saya S2 Di Inggris Tahun 2016 2017 Kemarin So Bapak Ibu Itu Curriculum Kita Selama 9 Juni Kedepan Nanti Slide Ini Saya Berikan Pada Anda Beserta Rinciannya Jadi Rinciannya Juga Akan Saya Berikan Pada Anda Ini Rinciannya Nanti Saya Berikan Nanti Saya Bahas Sekarang Anda Tinggal Baca Nanti Di Slide Nanti Nanti Saya Share Pada Anda Minggu 6 7 8 Hingga 9 Sekarang Kita Akan Fokus Di Minggu Yang Pertama Ini Baik Bapak Ibu Sampai Saya Ingatkan Begitu Saya Menyampaikan Topik Pertama Ini Kalau Anda Ada Pertanyaan Langsung Aja Chatting Tuliskan Di kolom Chatting Kalau Anda Ada Pertanyaan Nanti Nanti Saya Jawab Di Akhir Webinar Ini Silahkan Kalau Ada Pertanyaan Sepanjang Jalan Ini Sepanjang Saya Menjelaskan Ini Silahkan Anda Tuliskan Di Kolom Chatting Audionya Diberikankah Iya Jadi Nanti Bagi yang Ikut Webinar Anda akan Dapat Dua Anda dapat Rekaman Webinar Ini Tapi Tapi Hanya Bisa Bisa Anda Lihat Selama Sembilan Minggu Kedepan Setelah Sembilan Minggu Anda Tidak Bagi Akses Lagi Ke Webinar Rekaman Ini Tapi Kalau Recording Audionya Kita Berikan Dan Anda Bisa Dapatkan Selamanya Anda Bisa Dapatkan Terus Nanti Anda Anda Dapat Download Dan Anda Langsung Anda Simpan Selamanya Khusus Yang ikut Webinar Dapat Dua Itu Kalau Yang Ikut Yang Rekaman Audio Saja Akan Dapat Rekaman Audionya Saja Itu Ya Bu Des Mani Arti Ibu Dapat Dua Nanti Rekaman Webinar Video Maupun Rekaman Audionya Baik Topik Pertama Minggu Ini Kita Akan Fokus Tentang Bagaimana Membuat Anda Dulu Sebagai Orang Dua Yang Bahagia Bapak Ibu Ketika Saya Pertama Ikut Kursus Happy Parenting Ini Di Christine Carter Dr. Christine Carter Dari University Of California At Berkeley Itu Beliau Membuka Acara Itu Membuka Training Itu Dengan Sebuah Kalimat Seperti Ini If You Want Your Children To Be Happy You Go First Kalau Anda Pingin Anak Anak Bahagia Anda Dulu Yang Harus Bahagia Nah Ini Banyak Orang Tua Salah Paham Banyak Orang Tua Yang Merasa Yang Penting Anak Saya Bahagia Kalau Perlu Saya Berkorban Saya Tidak Bahagia Tidak Bapak Asal Anak Saya Bahagia Itu Kecenderungan Natural Orang Tua Tapi Itu Salah Besar Anda Susah Sekali Membahagiakan Anak Anda Kalau Anda Sendiri Tidak Bahagia Ini Seperti Kalau Anda Naik Pesawat Terbang Itu Pramugarinya Pasti Akan Mengingatkan Anda Setiap Kali Anda Naik Pesawat Anda Mau Naik Pesawat Satu Sekali Pramugarinya Akan Mengingatkan Satu Sekali Apa Apa Itu Dia Bilang Kalau Nanti Oksigen Di Pesawat Ini Turun Nanti Akan Keluar Masker Oksigen Dan Tolong Kalau Anda Orang Tua Itu Pasang Maskernya Pada Anda Dulu Baru Ke Anak Anda Kenapa Kok Dengatkan Berkali Kali Ya Karena Kecenderungan Orang Tua Itu Pengen Menyelamatkan Anak Nya Dulu Tapi Itu Salah Karena Kalau Itu Anda Berikan Ke Anak Anda Dulu Orang Tuanya Pingsan Dia Tidak Bisa Nolong Anaknya Tapi Kalau Orang Tuanya Dulu Yang Selamat Anaknya Pingsan Dia Masih Bisa Nolong Anaknya Jadi Tolong Walaupun Kita Punya Kecenderungan Sebagai Orang Tua Itu Berkorban Untuk Anak Tapi Tidak Bisa Anda Bisa Punya Filosofi Hidup Saya Tidak Bahagia Asal Anak Saya Bahagia Nyatanya Anak Kita Tidak Bahagia Kalau Lihat Orang Tidak Bahagia Dulu Saya Belajar Juga Ke Ziegler Dia Bilang Gini Hadiah Terindah Hadiah Terindah Yang Bisa Anda Berikan Pada Anak Anda Adalah Dengan Mencintai Pasangan Anda Maksudnya Apa Ini Beliau Bilang Bahwa Kalau Anda Pingin Anak Anda Bahagia Anda Halu Bikin Pernikahan Anda Bahagia Dulu Karena Kalau Bernikahan Anda Bahagia Anda Fokus Pada Anak Pada Akhirnya Anak Anda Tidak Bahagia Saya Kemudian Beberapa Bulan Beberapa Tahun Yang Lalu Diundang Untuk Memberikan Ceramah Di 13 Kota Di Amerika Sama Kanada Kursus Selama 40 Hari Di 13 Kota Amerika Sama Kanada Di Salah Satu Kota Di Provinsi Ohio Saya Masalah Kotanya Saya Lupa Ada Masjid Besar Itu Saya Diberikan Diminta Ngisi Tentang Masalah Parenting Ke Orang Tuanya Dan Keremaja Keremaja Ngomong Tentang Masalah Tentang Remaja Di Sesi Ketika Saya Ngisi Keremaja Saya Tanya Ke Anak Anak Menurut Apa Yang Paling Buat Kamu Takut Yang Paling Kamu Takut Kan Bikin Kamu Bikin Kamu Bikin Kamu Bahagia Baling Kamu Khawatir Apa Di Luar Dugaan Banyak Orang Tapi Sesuai Dengan Dugaan Saya Anak Anak Ini Tidak Tidak Bilang Saya Takut Dimarahi Orang Tua Saya Takut Pelajaran Sekolah Saya Tidak Baik Tidak Bagus Saya Takut Orang Tua Saya Mungkin Tidak Baik Sama Saya Tidak Ada Yang Terjadi Adalah Mereka Bila Saya Takut Orang Tua Saya Bercerai Jadi Apa yang Ditakutkan Anak Adalah Lihat Dua Orang Tuanya Tidak Rukun Tidak Bahagia Itu Yang Paling Buat Anak Tidak Bahagia So Bapak Ibu Tolong Dihentikan Filosofi Bahwa Anda Mau Berkorban Untuk Anak Anda Tidak Ada Dikorbankan Tidak Ada Yang Perlu Berkorban Justru Kalau Anak Anda Bahagia Anda Sebahagia Dulu Baik Sekarang Ini Akan Saya Bagi Menjadi Empat Topik Jadi Anda Perlu Tahu Dalam Program Kita Ini Satu Minggu Itu Satu Topik Besar Di Dalamnya Ada Empat Subtopik Nah Dalam Empat Subtopik Ini Akan Saya Bahas Semuanya Dalam Satu Webinar Tapi Nanti Tugasnya Home Fund Kita Pecah Menjadi Setiap Dua Hari Sekali Empat Topik Ini Empat Subtopik Ini Jelas Jadi Nanti Di Akhir Di Akhir Webinar Ini Saya Berikan Anda Home Fund Yang Pertama Tugas Yang Pertama Nanti Lusa Hari Kemis Ada Tugas Yang Nomor Dua Hari Sabtu Tugas Yang Ketiga Hari Senin Tugas Yang Keempat Home Fund Yang Ke Satu Dua Tiga Empat Kenapa Karena Ada Empat Subtopik Dalam Satu Topik Besar Tiap Minggu Jelas ya Nah Sekarang Subtopik Yang Pertama Di Minggu Ini Buat Apa Kita Perlu Bahagia Nah Ini Dijelaskan Oleh Sound Aker Dalam Bukunya The Happiness Advantage How A Positive Brain Fuel Success In Work And Life Bagaimana Dengan Menjadi Bahagia Itu Akan Menjadi Bahan Bakar Anda Untuk Lebih Sukses Di Pekerjaan Maupun Dalam Hidup Jadi Kita Bahagia Dulu Baru Sukses Bukan Sukses Dulu Baru Bahagia Ini Menurut San Aker Dari Harvard University Kenapa Kita Perlu Bahagia Pertama Sebelum Kita Ngomong Itu Kita Bahas Dulu Apa Bahagia Itu Ini Definisinya Para Ahli Bahagia Itu Yang Pertama Kalau Anda Sering Mengalami Emosi Positif Positive Emotion Atau Positivity Maksudnya Apa Jadi Kalau Anda Lihat Masa Lalu Anda Muncul Positive Emotion Lihat Hari Ini Muncul Positive Emotion Memandang Masa Depan Muncul Positive Emotion Jadi Anda Muncul Emosi Positif Ketika Lihat Kemarin Sekarang Dan Besok Melihat Past Present And Future Masa Lalu Misalnya Kalau Anda Orang Bahagia Itu adalah Orang Ketika Dia Mengingat Masa Lalunya Dia Merasa Bersyukur Dia Merasa Lega Atau Merasa Puas Karena Ada Banyak Tenangan Indah Di Masa Lalu Lalu Ketika Dia Dalam Kondisi Saat Ini Dia Pun Juga Ada Emosi Positif Apa Itu Damai Tenang Flow Flow Itu Artinya Anda Anda Benar-benar Konsentrasi Dengan Apapun Yang Sedang Anda Lakukan Sehingga Anda Lupa Waktu Anda Menikmati Sekali Apa Yang Anda Lakukan Itu Namanya Flow Atau Ketika Anda Memandang Alam Yang Sangat Indah Anda Jadi Merasakan Kagum Wow Itu Juga Positive Emotion In The Presence Kemudian Transcendensi Diri Anda Dalam Kondisi Zikir Khusus Sampai Akhirnya Anda Merasakan Hanyut Dalam Khususan Zikir Anda Itu Itu Juga Baragia Di Saat Ini Transcendensi Diri Lalu Ketika Anda Melihat Masa Depan Anda Optimis Ya Ini Masa Depan Akan Semakin Cerah Ini Penuh Harapan Lalu Kalaupun Mungkin Masa Depan Anda Tidak Terlalu Tidak Terlalu Cerah Mungkin Anda Bersikap Pasrah Begitu Anda Pasrah Sama Tuhan Anda Yakin Bahwa Tuhan Akan Menolong Apapun Yang Anda Lakukan Di Masa Depan Dan Saat Ini Dan Anda Merasa Kehidupan Anda Bermakna Bahwa Anda Sedang Menjalani Hidup Yang Bermakna Bukan Hidup Yang Meaningless Atau Hidup Yang Tidak Bermakna Tapi Hidup Yang Bener-bener Meaningful Yang Bermakna Bahwa Anda Sedang Melakukan Pekerjaan Yang Penting Yang Bermakna Itu Dominisi Yang Pertama Pak Ibu Orang Bahagia Adalah Orang Yang Ketika Ingat Masa Lalu Berasa Bersyukur Banyak Tentangan Indah Mengalami Saat Ini Merasakan Tenang Damai Terinspirasi Husuk Kagum Dan Melihat Masa Depan Optimis Penuh Harapan Positif Pasrah Yakin Dan Merasa Hidupnya Bermakna Itu Definisi Yang Pertama Positif Emotion Yang Kedua Orang Yang Bahagia Itu Bukan Berarti Tidak Pernah Mengalami Emosi Negatif Tapi Orang Yang Bahagia Itu Juga Mengalami Emosi Negatif Tapi Dia Menjalannya Dengan Baik Jadi Kalau Orang Tidak Bahagia Ketika Ada Emosi Negatif Itu Jadi Down Jadi Drop Sementara Kalau Orang Yang Berbahagia Kalaupun Dia Mengalami Emosi Negatif Misalnya Gagal Atau Jatuh Atau Mungkin Bercerai Dengan Pasangannya Atau Ketiga Mungkin Ketinggal Meninggal Oleh Orang Tua Atau Anaknya Atau Sedang Di PHK Sedang Mengalami Emosi Negatif Itu Dia Satu Resilien Tahan Banting Atau Anti Fragile Yang Kedua Bisa Mengendalikan Diri Punya Self Control Lalu Pandang Menyerah Grit Lalu Mudah Memaafkan Ketika Disakitin Orang Dan Ikhlas Menerima Apapun Yang Terjadi Nah Ini Yang Kedua Orang Bahagia Itu Banyak Mengalami Emosi Positif Baik Lihat Kemarin Sekarang Malaupun Masa Depan Yang Kedua Kalaupun Terjadi Emosi Negatif Dia Bisa Menghandle Itu Dia Tetap Pandang Menyerah Dia Bisa Memaafkan Dia Bisa Ikhlas Bisa Mengundalikan Diri Itu Definisi Yang Kedua Definisi Yang Ketiga Bapak Ibu Dia Memiliki Hubungan Yang Memuaskan Dengan Tiga Pihak Jadi Bahagia Itu Kalau Kita Memiliki Hubungan Yang Memuaskan Dengan Tiga Pihak Siapa Dengan Tuhan Dengan Orang Lain Atau Makhluk Lain Dan Dengan Dirinya Sendiri Jadi Kalau Dengan Tuhan Ya Orang Bahagia Itu Kombinasi Tiga Hal Ya Ada Rasa Takutnya Ada Rasa Takutnya Akan Pada Tuhan Juga Ada Rasa Penuh Harapan Jadi Khoof Warrojak Dan Ketiga Yang Paling Penting Ada Rasa Cinta Pada Tuhan Sehingga Dia Bisa Menikmati Apapun Ibadah Yang Sedang Dia Lakukan Itu Yang Pertama Lalu Hubungan Memuaskan Yang Kedua Dengan Orang Lain Dan Makhluk Lain Dengan Orang Maupun Makhluk Lain Makhluk Lain Bisa Bisa Binatang Bisa Alam Sekitar Alam Alam Semesta Ini Dia Dipenuhi Compassion And Joyful Jadi Rasa Belas Kasih Ulas Asih Dan Keceriaan Dalam Berhubungan Orang Lain Ada Rasa Rauhuf Rauhim Dalam Dalam Bahasa Ilmiah Compassion Atau Loving Kindness Lalu Dalam Berhubungan Dengan Dirinya Sendiri Ketika Dia Melihat Dirinya Sendiri Dia Memiliki Penerimaan Dili Dan Love Ourself Jadi Tidak Menyajiti Dirinya Sendiri Tidak Menjelek Jelekan Dirinya Sendiri Tidak Mukul Dirinya Sendiri Jadi Kalau Lihat Cermin Itu Ada Rasa Syukur Bukan Rasa Benci Karena Ada Orang-orang Bukan Tinggal Lihat Cermin Dia Benci Dengan Dirinya Sendiri Nah Ini Berarti Tidak Bahagia Kalau Orang Bahagia Lihat Dirinya Sendiri Dia Ada Rasa Syukur Alhamdulillah Dan Bisa Menerima Kekurangan Dia Apa Adanya Dan Bisa Mencintai Dirinya Oke Itu Definisi Yang kedua Dari Kebahagiaan Tentang Berkaitan Hubungan Hubungan Yang Memuaskan Dengan Tiga Pia Terakhir Bapak Ibu Sorry Bukan Yang terakhir Jadi Mengapa Kita Perlu Bahagia Nah Tadi Yang pertama Itu Apa Itu Bahagia Ada Tiga Jadi Saya Ulang Lagi Apa Itu Bahagia Ada Tiga Definisinya Yang pertama Sering Mengalami Emosi Positif Yang kedua Bisa Mengatasi Emosi Negatif Lalu Yang ketiga Bahagia Itu Kalau Kita Punya Hubungan Yang Memuaskan Dengan Tiga Pia Dengan Tuhan Orang Lain Makhluk Lain Dan Diri Sendiri Nah Kemudian Sekarang Kita Bahas Mengapa Kita Perlu Bahagia Ini Dibahas Di Bukunya Barbara Ferguson Di Profesor Psikologi Di University Of North Carolina Ini Salah Peneliti Utama Teng Kebahagiaan Dia Bilang Bahwa Orang Bahagia Itu Cenderung Lebih Sukses Dimana Jabatannya Bisa Lebih Tinggi Uangnya Lebih Banyak Temannya Lebih Banyak Lebih Akrab Lebih Mau Menikah Dan Kalau Menikah Pernikah Bernikah Harmonis Itu Mengapa Kita Perlu Bahagia Kemudian Juga Dengan Bahagia Kita Mengalami Dua Fenomena Sebut Dengan Broden Build Broden Itu Artinya Kita Meluas Begitu Kita Bahagia Itu Efeknya Enggak Hanya Puas Secara Emosi Tapi Kita Juga Jadi Lebih Lebih Cerdas Secara Intelektual Lebih Kreatif Lalu Bisa Menyelesaikan Masalah Dengan Lebih Baik Dalam Mengambil Keputusan Itu Lebih Baik Lalu Sama Orang Lain Juga Lebih Baik Kalau Anda Sedang Berhidikan Anak Sama Anak Jadi Lebih Sabar Lebih Baik Jadi Meluas Prudent Yang Kedua Build Semakin Lama Semakin Besar Rasa Kebahagiaannya Jadi Semakin Anda Bahagia Sekarang Akan Membuat Anda Di masa Depan Bisa Lebih Bahagia Lagi Jadi Kebahagiaan Makin Lama Makin Terakumulasi Kekuatannya Kebijaksanaannya Kebahagiaannya Jadi Itu Efek Dari Positive Emotion Kebahagiaan Gata Profesor Dia Penelidihannya Panjang Ini Puluhan Tahun Punya Efek Prudent And Build Akan Meluas Dan Semakin Besar Meluas Itu Artinya Efek Positifnya Kemana Mana Punya Positif Efek Punya Positif Set Efek Yang Kemana Mana Meluas Yang Kedua Build Semakin Lama Akan Semakin Membesar Semakin Terakumulasi Kebahagiaannya Kemudian Mbak Ibu Nah Ini Yang Sangat Penting Juga Saya Tahu Bahwa Semua Orang Tua Ingin Anaknya Bahagia Tapi Tidak Semua Orang Tua Tahu Bagaimana Caranya Bahagia Kita Semua Pengen Anak Kita Bahagia Tapi Tidak Semua Orang Tua Tahu Bagaimana Membahagiakan Dikian Anak Anak Dia Karena Karena Itu Penelitian Agama Dan Penelitian Ilmiah Dan Penelitian Agama Akan Membuka Takdir Rahasia Ini Kita Buka Satu Persatu Ya Mbak Ibu Dan Mohon Diingat Bahwa Kebahagiaan Bukanlah Sebuah Tempat Jadi Happiness Is not A destination But It's A journey Jadi Happiness Just like Success Is a journey Not a destination Jadi Sebuah Perjalanan Bukan Sebuah Tempat Yang Fix Yang Statis Begitu Tidak Karena Itu Saya Di sini Sebagai Guide Anda Sebagai Tour Guide Untuk Menemani Anda Sebanyak Perjalanan Anda Untuk Menjadi Orang Tua Yang Berbahagia Dan Membahagiakan Anak Anak Anda Dan Terus Terang Mbak Ibu Ini Bukan Perjalanan Mudah Kadang-kadang Butuh Keberanian Karena Tidak Selalu Mudah Nanti Akan Saya Kasih Home Fund Untuk Subtopik Yang Pertama Tadi Kita Bahas Subtopik Yang Kedua Sekarang Mengapa Orang Tua Perlu Bahagia Dulu Sebelum Membahagiakan Anaknya Yang Yang Pertama Kita Bahas Kebahagiaan Dan Ketidak Bahagiaan Sangat Menular Jadi Ketularan Jadi Ikut Bahagiaan Tertawa Anda Ceria Dia Jika Ketulah Ikut Ceria Karena Itu Bapak Ibu Cara Tercepat Untuk Membahagiakan Orang Lain Adalah Buat Diri Anda Dulu Bahagia Cara Membuat Satu Kantor Anda Ceria Ya Anda Dulu Ya Harus Bersikap Ceria Cara Bikin Keluarga Anda Itu Emosional Gampang Anda Bersikap Emosional Nanti Akan Nular Ke Anak Anda Oke Hanya Dengan Melihat Orang Lain Sedih Kita Bisa Ikut Sedih Hanya Dengan Melihat Orang Lain Tertawa Kita Jadi Ikut Berasa Bahagia So Ini Sangat Menular Orto Bahagia Ini Melihat Orto Bahagia Akan Lebih Responsif Pada Anaknya Lebih Mau Mendengarkan Lebih Sabar Dan Lebih Baik Pada Anaknya Sementara Orang Tua Yang Sedang Tidak Bahagia Pasti Jadi Tidak Sabaran Pasti Jadi Tidak Mau Tidak Sabar Mendengarkan Anaknya Pinginnya Marah Marah Terus Dan Tidak Responsif Pada Kebutuhan Anak Kenapa Dia Susah Orang Tua Yang Depresi Pasti Anak Anak Jadi Terimbas Jadi Serba Susah Serba Sedih Pasti Jadi Tidak Banyak Waktu Untuk Perhatikan Anak Nyat Tidur Terus Di Kamar So Anak Anak Itu Akan Meniru Apa Yang Kita Lakukan Dan Bagaimana Perasaan Kita Bukan Mengikuti Nasihat Kita Saya Punya Punya Apa Code Yang Sangat Menarik Yang Sering Saya Kudek Kita Di Training Jangan Takut Anak Anda Tidak Mau Mendengarkan Anda Takut Dia Selalu Mengamati Berlaku Anda Dapat Direnungkan Apa Coba Anda Direnungkan Jangan Takut Anak Anda Tidak Mendengarkan Nasihat Anda Takutlah Dia Selalu Mengamati Berlaku Anda Dan Dia Meniru Apa Yang Anda Lakukan Saya Punya Apa Istilahnya Puisi Dari William Martin Judulnya Happiness Is Contagious Jadi Kebahagiaan Itu Menular If you Always Compare Your Children's Ability To Those Of Great Athletes Entertainers And Celebrities They Will Lose Their Own Power Jika Anda Selalu Banding Bandingkan Kemampuan Anak Anda Dengan Para Atlet Celebrities Atau Para Penghibur Itu Mereka Akan Kehilangan Kekuatan Mereka Anak Anda Akan Kehilangan Kekuatan Mereka Kalau Anda Terus Menuntut Anak Anda Perprestasi Tinggi Kemudian Meraih Ini Meraih Itu Nanti Dalam Kondisi Tertekan Itu Anak Anda Cenderung Apa Cheating Jadi Cenderung Karena Untuk Memenuhi Ekspektasi Anda Itu Anak Anda Akan Cenderung Pengen Cheating Atau Kalau Di Kelas Nyontek Atau Bahkan Mencuri Demi Memenuhi Ekspektasi Anda Encourage Your Children's Deepest Choice Not Their Supervisial Desire Doronglah Anak Anda Itu Untuk Mendapatkan Kebahagiaan Mereka Yang Terdalam Bukan Memenuhi Hasrat Hasrat Supervisial Apa Keinginan Keinginan Sesaat Dia Pujilah Kesabaran Mereka Ketabahan Mereka Bukan Ambisi Ambisi Mereka Do Not Value The Distractions And Diversions That Misquerade As Success Jangan 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 Menghargai Atau Menghargai Distraksi Dan Apa ya Sesuatu yang Melenakan Atau Membuat Distraksi Yang itu Seakan-akan Sebuah Sukses Padahal Bukan They Will Learn To Hear Their Own Voice Instead Of The Noise Of The Crowd Jika Anda Fokus Pada Anak Anda Menemukan Kebahagiaan Terdalam Mereka Tidak Menurut Mereka Berprestasi Ini Itu Mereka Akan Belajar Mendengarkan Suara Hati Mereka Yang Terdalam Bukan Omongan Orang-orang Di Luar Sana If You Teach Them To Achieve They Will Never Be Content Kalau Anda Terus Menuntut Mereka Berprestasi Mereka Akan Belajar Tidak Pernah Puas If You Teach Them Contentment They Will Naturally Achieve Everything Tapi Kalau Anda Mengajari Mereka Rasa Syukur Mereka Akan Berprestasi Dalam Apapun Yang Mereka Lakukan We All Want Our Children To Be Happy Somehow Some Way Today Kita Ingin Semua Anak Kita Bahagia Entah Bagaimana Nanti Yang Penting Mereka Bahagia Show Them Something That Makes You Happy Something You Truly Enjoy Jadi Kalau Anda Pengen Anak Bahagia Maka Hari Ini Juga Tunjukkan Pada Mereka Bahwa Anak Juga Bahagia Something You Truly Enjoy Anda Pun Juga Bahagia Kalau Anda Pengen Lihat Anda Bahagia Your Own Happiness Is Contagious They Learn The Art From You Because Kebahagiaan Anda Menular Mereka Belajar Tentang Seni Hidup Bahagia Ini Dari Anda So Bapak Ibu Berhati Hatilah Lebih Tepatnya Berbahagia Karena Itu Akan Menular Pada Anak Anak Anda Oke Nanti Juga Akan Saya Berikan Home Fund Untuk Topik Yang Kedua Ini Di Hari Sekarang Selasa Parti Di Hari Gemis Sekarang Kita Bahas Subtopik Yang Ketiga Mengapa Banyak Orang Tua Tidak Bahagia Mengapa Banyak Orang Tua Tidak Bahagia Yang Pertama Saya Sampaikan Riset Menunjukkan Punya Anak Itu 7% Lebih Tidak Bahagia Dibanding Tidak Punya Anak Walaupun Banyak Orang Punya Anak Nyatanya Banyak Punya Anak Banyak 7% Tidak Bahagia Atau Lebih Tidak Bahagia 7% Dimandai Yang Tidak Punya Anak Kenapa Karena Memang Ya Di satu Sisi Punya Anak Bahagia Tapi Yang Lain Ada Banyak Tugas Ada Banyak Kewajiban Yang Bikin Banyak Orang Stres Bahkan Penelitian Menunjukkan Bahwa Dari Generasi Ke Generasi Orang Tua Terutama Ibu Cenderung Lebih Tidak Bahagia Dibanding Generasi Sebelumnya Jadi Kita Lebih Tidak Bahagia Dibanding Orang Tua Kita Lebih Tidak Bahagia Dibanding Nenek Kita Atau Kakek Kita Jadi Memang Aneh Bapak Ibu Kita Ini Hidup Di dunia Semakin Lama Semakin Mudah Semakin Banyak Iburan Tapi Nyatanya Ini Disampaikan Oleh Profesor Martin Seligman Ketika Beliau Menjadi Keynote Speaker Di World Congress Of Positive Psychology Di Melbourne Juli 2019 Lalu Dia Bilang Bahwa Semua Ukuran Kemanusiaan Kita Sedang Meningkat Drastis Teknologi Sedang Meningkat Drastis Di Hidupan Jauh Lebih Mudah Kesejahteraan Masyarakat Empat Kali Lipat Lebih Sejahtera Dibanding 40 Tahun Yang Lalu Tingkat Kematian Bayi Tingkat Jumlah Orang Meninggal Tingkat Orang Meninggal Karena Perang Atau Karena Sakit Itu Menurun Drastis Artinya Jauh Lebih Baik Sekarang Satu-satunya Yang sedang Merosot Satu-satunya Yang tidak Naik Adalah Kebahagiaan Kita Jadi Mental Health Kita Ini Semakin Merosot Jadi Memang Aneh Karena Itu Kita Ini Harus Belajar Untuk Untuk Membahagiakan Anak Untuk Berbahagia Karena Emang Semakin Susah Justru Ketika Hibuan Semakin Banyak Lalu Penyebab Penyebab Tidak Bahagian Orang Tua Salah Satunya Too Busy Jadi Terlalu Sibuk Jadi Hati-hati Kalau Anak Terlalu Sibuk Biasanya Anak Less Happy Too Busy Equal Less Happy Jadi Orang Terlalu Sibuk Biasanya Akan Cenderung Kurang Bahagia Masalahnya Banyak Orang Merasa Makin Sibuk Makin Penting Jadi Merasa Kalau Saya Semakin Sibuk Berarti Saya Semakin Sibuk 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 Teman Teman Yang Dia Orang Yang Sangat Penting Tapi Malah Sangat Tidak Sibuk Sementara Banyak Orang Sangat Sibuk Tapi Yang Dia Lakukan Tidak Penting Semua Jadi Hati-hati Sibuk Bukan Berarti Anda Jadi Orang Banyak Orang Terjebak Di Sini Kalau Anda Belajar Huruf Cina Busy Itu Sama Dengan Hurd And Killing Jadi Dalam huruf Cina Busy Atau Sibuk Itu Diwakili Dalam Dua Huruf Dua Aksara Yang Satu Artinya Hurd Yang Satu Artinya Killing Jadi Hurd That Kill Jadi Rasa Sakit Yang Bisa Membunuh Anda Ketika Anda Terlalu Sibuk Dan Penelitian Dari Mihai Diksen Mihai Salah Satu Bapak Pendiri Positif Psikologi Itu Tahun 70-an Penelitiannya Dia Bikin Penelitian Yang Itu Sampai Akhirnya Harus Dihentikan Di Tengah Jalan Kenapa Karena Jadi Gini Penelitiannya Orang-orang Dikasih Instrumental Task Atau Kewajiban-kewajiban Yang harus Dikerjakan Tapi Tanpa Melakukan Pekerjaan Yang Sifatnya Relax Atau Permain Jadi Cuma Dikasih Puji Piring Bersihin Nyutrika Baju Kemudian Bersihin Taman Tapi Tidak Dikasih Pekerjaan-pekerjaan Yang Itu Sifatnya Relax Misalnya Santai Dulu Permain Itu Tidak Asyik Gitu Dan Setelah Dua Hari Penelitiannya Dihentikan Karena Orang-orang Yang sibuk Tanpa Ada Jedah Permain Relax Itu Atau Sesuatu Yang Menyenangkan Dalam Dua Hari Mereka Menunjukkan Gejala Clinical Anxiety Atau Gejala Kecemasan Yang Udah Sampai Level Klinis Kecemasannya Itu Udah Sangat Terbahaya Misalnya Saya Sulit Tidur Atau Tidur Terus Kemudian Loyo Susah Konsentrasi Pusing Dan Emosinya Kacau Ini Penelitian Dari Mihai Sekarang Profesor Di Clearman Graduate University Di California Saya Pernah Kesana Juga Itu Jadi Kalau Anda Sibuk Terus Tanpa Ada Waktu Untuk Relax Untuk Nonton Film Misalnya Untuk Bermain Untuk Sekedar Dipijitin Anak Maka Maka Dalam Waktu Dua Hari Anda Bisa Mengidap Klinical Anxiety Anda Mengidap Kecemasan Kecemasan Yang Jepatnya Levelnya Klinis Susah Tidur Atau Kalau tidur Tidur Terus Tidak Mau Bangun Bangun Loyo Lemes Susah Konentrasi Pusing Dan Emosinya Jadi Kacau Jadi Bahaya Terus Sibuk Berikutnya Bapak Ibu Mengapa Orang Tua Tidak Bahagia Karena Banyak Yang Lost Connection Jadi Mereka Ini Makin Sedikit Sahabatnya Makin Rengan Hubungan Keluarga Saya Masih Ingat Zaman Saya Kecil Kita Sangat Dekat Dengan Sepupu Dengan Taman Taman Saya Sering Ajar Saya Ke THR Surabaya THR Dufan Versi Kecil Itu Sebulan Sekali Kita Jalan Jalan Sama Paman Kemudian Kita Berhubungan Dengan Sepupu Dari Ibu Saya Itu Juga Sangat Dekat Main Sampai Lipur Main Keluar Lari Kelapangan Terus Dalam Keluarga Inti Juga Begitu Kita Itu Karena Zaman Waktu Itu Belum Ada HP Ya Setiap Jumat Selalu Ke Jalan Jalan Sama Ayah Waktu Saya Masih Kecil Hanya Belum Meninggal Waktu Kemudian Ya Makan Malam Selalu Bareng Bareng Sarapan Bareng Bareng Yang Gini Sudah Mulai Jarang Dilangkan Penelitian Di Amerika Setiap Orang Itu Punya Berapa Sahabat Yang Bisa Dia Andalkan Satu Generasi Sebelumnya Rata Rata Satu Orang Punya Lima Orang Sahabat Yang Dia Kalau Butuh Apa-apa Mereka Ini Siap Bantu Dia Misalnya Butuh Hutangan Itu Siap Bantu Malam Malam Telepon Itu Langsung Bisa Dateng Itu Sahabat Untuk Bantu Dia Pokoknya Lima Orang Sahabat Yang Sangat Dekat Yang Siap Support Dia Apapun Dengan Dia Lalu Dilakukan Pelitian Lagi Zaman Sekarang Sekarang Ini Ketika Ditanya Berapa Orang Yang Anda Punya Yang Siap Melakukan Apapun Untuk Anda Siap Siap Apa Ya Kalau Anda Butuh Uang Siap Mutangi Kalau Anda Sakit Siap Men-support Kalau Anda Sedang Kesetian Siap Datang Bantu Pokoknya Lima Orang Anda 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 Tahu Angkanya Berapa Sekarang Cuma Satu Satu Orang Cuma Satu Orang Sahabat Artinya Terjadi Penurunan Drastis Cuma Tinggal 20% Coba Anda Tanyakan Dari Anda Sendiri Anda Punya Orang Yang Kalau Anda Ada Apa Ada Masalah Mereka Siap Bantu Apapun Kondisi Anda Kalau Punya Berapa Orang Kalau Sesuai Dengan Ini Rata-rata Cuma Punya Satu Orang Atau Bahkan Tidak Punya Sama Sekali So Very Lonely Dia Bilang We Are We Are The Lonely Generation Of All Time Jadi Kita Generasi Yang Paling Kesepian Dalam Sejarah Umat Manusia Karena Kita Terlalu Loss Connection Dan Itu Juga Jadi Pada Anak Anak Kita Anak 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 Zaman Dulu Itu Punya Teman Banyak Sekarang Temannya Ada Laptop Sama iPad Sama Handphone Jadi Sudah Sangat Sedikit Anak Anak Yang Punya Teman Teman Banyak Ini Penyebab Utama Banyak Kita Yang Tidak Bahagia Lalu Paradox Of Choice Ini Juga Masalah Zaman Sekarang Ini Kita Ini Semakin Punya Banyak Pilihan Dan Karena Itu Semakin Tidak Bahagia Aneh Ini Namanya Paradox Of Choice Kalau Anda Ke Supermarket Anda Misalnya Mau Milih Selai Ada Selai Kacang Selai Soberry Selai Selai Coklat Macem-macem Paling Tidak Ada 20 Macem Rasa Kalau Anda Ke Ke Carefour Atau Ke Supermarket Besar Itu Paling Enggak Satu 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 Jenis Kategori Product Ada 20 Pilihan Beli Selai Aja 20 Pilihan Rasa Beli Roti Ada 20 Pilihan Rasa Bahkan Sekarang Beli Mobil Pilihan Rasa Masalah Orang Itu Cenderung Kalau Sudah Buat Pilihan Satu Dia Cenderung Kepikian Sampai Tidak Dia Pilih Anda Misalnya Dilema Milih Baju Milih Baju Di Tempat Anda Beli Baju Lalu Anda Punya Pilihan 20 Pilihan Baju Setelah Anda Pilih Pilih Anda Cobain Satu Satu Mungkin Coba Tiga Atau Empat Baju Begitu Pulang Anda Akan Cenderung Kepikian Dengan Yang Tidak Anda Pilih Jadi Kan Aneh Itu Enggak Ini Penelitian Mara Psikolog Ini Jadi Ini Saya Enggak Ngawur Pilihan Membuat Kita Merasa Lebih Bebas Tapi Juga Membuat Kita Lebih Tidak Bahagia Karena Anda Akan Cenderung Satu Bingung Milih Yang Kedua Begitu Sudah Milih Nyesel Atau Ada Perasaan Tidak Puas Karena Kepikiran Sama Yang Tidak Dipilih Itu Milih Apapun Mau Milih HP Mau Milih Mobil Bahkan Milih Pasangan Hidup Kenapa Banyak Justru Perceraian Itu Di kalangan Artis Di orang Orang Yang Cantik Kaya Ya Karena Tidak Pilihan Sementara Orang Orang Yang Mohon Maaf Ini Cenderung Apa Mungkin Tidak 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 Begitu Milih Sudah Dia Fokus Pilihannya Dia Itu Dia Kepikiran Yang Lain Tapi Kalau Orang Yang Cantik Kaya Pinter Itu Begitu Milih Itu Kepikiran Dengan Yang Tidak Dia Pilih Karena Mungkin Sebelumnya Yang Lamar Lima Orang Begitu Milih Satu Kepikiran Dengan Yang Tadi Dia Tolak Itu So Bapak Ibu Hati-hati Dengan Paradox Of Choice Nanti Akan Kita Berikan Cara Bagaimana Menghandle Ini Di Sesi Minggu Berikutnya Minggu Depan Tentang Profeksionisme Jadi Filosofi Good Enough Is Good Enough Kalau Anda Sudah Mendapatkan Good Enough Sudah Emang Itu Good Enough Jangan Tolak Tolak Lagi Jangan Kepikiran Yang Tidak Anda Pilih Ini Berikutnya Membuat Banyak Orang Tua Enggak Bahagia Karena Dia Terkena Yang Namanya Syndrome Paradox Of Choice Lalu Banyak Pilihan Akhirnya Tidak Bahagia Lalu Yang Ketiga Abundance Paradox Ini Juga Bikin Orang Enggak Bahagia Dimana Banyak Orang Yang Semakin Banyak Uang Makin Banyak Iburan Tapi Makin Tidak Bahagia Jadi More Is Less Semakin Banyak Malah Semakin Berasa Kurang Karena Itu Anda Perlu Adopsi Less Is More Dengan Semakin Dikurangi Semakin Semakin Senang Saya Itu Apa Apa Ya Sempat Sempat Punya Baju Berbagai Macem Tipe Kaos Berbagai Macem Tipe Nah Sekarang Ini Mau Saya Batas Jadi Baju Baju Saya Berikan Saya Sedekahkan Itu Saya Cuman Sekarang Cuman Ambil Satu Macem Saya Saya Cocok Dengan Satu Satu Jenis Kaos Yang Sekarang Kaos Saya Yang Saya Kasihkan Orang Saya Cuman Pakai Kaos Jenis Itu Karena Pakainya Nyaman Enak Ya Sudah Yang Saya Gak Akan Tola Tola Lagi Jadi Kalau Sampai Ini Ribet Kalau Misalnya Ke Mal Itu Itu Bisa Habis Waktu Berjam Cuman Untuk Milih Milih Baju Milih Kaos Sekarang Itu Sangat Saya Kurangi Jadi Saya Cuman Fokus Jadi Kayak Gini Kayak Anda Lihat Steve Job Sama Mark Zuckerberg Kan Kalau Saya Cuman Satu Tiba Kalau Steve Pakai Turtleneck Dan Lengan Panjang Warna Hitam Kalau Apa Mark Zuckerberg Pakai Kaos Pendek Singlet Bukan Singlet Kaos Lengan Pendek Dan Warnanya Abu Abu Kata Dia Menghemat Saya Untuk Tidak Tiap Pagi Hanya Menghabisan Waktu 5-10 Menit Untuk Milih Baju Mana Saya Pakai Hari Jadi Less Is More Dengan Membatasi Jadi Less Kita Jadi Punya More Happiness Ini Menjadi Satu Gerakan Di Simplicity Orang Semakin Bikin Hidupnya Semakin Simple Jadi Beli Perabotan Rumah Tangka Yang Sesimpel Mungkin Sesedikit Mungkin Punya Baju Sesimpel Mungkin Sesedikit Mungkin Sehingga Dia Punya Ruang Waktu Ruang Yang Cukup Luas Untuk Menikmati Hidupnya Itu Giosofinya Saya Lupa Nama Isla Sepang Itu Apa Saya Lihat Film Di Netflix Bukannya Bersyukur Saat Dapat Yang Diinginkan Kita Lebih Banyak Kecewa Kalau Tidak Mendapat Yang Tidak Diinginkan Misalnya Begini Saya Sudah Punya HP iPhone 11 Nanti Begitu Ada iPhone 12 Saya Kepikiran Dulu Sekarang Saya Nggak Tahu Kalau Anda Bagaimana Banyak Orang Yang Begitu Bedanya iPhone 11 iPhone 12 Itu Nggak Beda Jauh Nggak Beda Jauh Beda Dikin Tapi Entah Bagaimana Kita Sepertinya Nggak Puas Dengan Yang Ada Dan Kecewa Dengan Yang Tidak Kita Dapatkan Waduh Kok Belum Bisa Beli Yang iPhone 12 Benar Punya iPhone 11 Nah Ini Penyakit Orang Modern Kesimpulannya Bapak Ibu Umur Is Not Better Jadi Anda Punya Lebih Itu Tidak Selalu Lebih Baik Lebih Bingung Kadang-kadang Ini Penyebab Orang Tua Yang Zaman Sekarang Ini Banyak Tidak Bahagia Nanti Nanti Juga Akan Saya Kasih Tugasnya Bagaimana Supaya Buat Anda Tidak Terjebak Sama Tiga Tadi Itu Tidak Terjebak Dengan Lost Connection Product of Choice Sama Abundance Paradox Itu Nanti Kita Kasih Tugasnya Di Hari Tugas Ketiga Hari Selasa Kemis Sabtu Hari Sabtu Terakhir Sikop Yang Terakhir Yaitu Bagaimana Membangun Kebiasaan Baru Atau Kebiasaan Bahagia Jadi Ini PR Yang Terpenting Nanti Di Hari Senin Ya Hari Senin Yaitu Kita Mulai Membangun Kebiasaan Kebiasaan Bahagia Kenapa Kebiasaan Itu Penting Karena Kebiasaan Adalah Membangun Karakter Dan Nasib Hidup Kita Jadi Gini Orang Itu Pertama Membentuk Kebiasaan Lalu Kebiasaan Yang Membentuk Nasib Kita Pertama Saya Membentuk Kebiasaan Olahraga Ini Sedang Saya Bikin Lagi Pokoknya Setengah Jam Minimal Tiap Hari Harus Olahraga Itu Pertama Kita Dengan Sengaja Membentuk Itu Susah Karena Pertama Tapi Kalau Itu Sudah Terbentuk Kebiasaan Itu Yang Akan Membentuk Nasib Kita Terbiasa Olahraga Maka Kita Jadi Sehat Biasa Bangun Malam Kiamun Lai Itu Susah Pertama Kita Membentuk Kebiasaan Itu Harus Pakai Alarm Harus Ditur Lebih Awal Atau Memaksakan Diri Ketika Masih Ngantuk Pertama Kita Membiasakan Diri Setelah 40 hari Kebiasaan Itulah Yang Membentuk Kita Kita Jadi Punya Terbiasa Merokok Merokok Misalnya Awalnya Kita Yang Bentuk Kebiasaan Itu Nanti Lama-lama Rokok Itulah Membentuk Diri Kita Apa Jadi Nggak Sehat Misalnya Kebiasaan Keanak Awalnya Mungkin Anda Harus Membentuk Kebiasaan Untuk Lebih Sabar Pada Anak Susah Payat Bagi Orang Yang Sabaran Tapi Begitu Anda Sudah Berhasil Sabar Biasa Sabar Dengan Anak Maka Nasib Anda Dibentuk Kebiasaan Itu Apa Hubungan Dengan Anak Jadi Lebih Baik So Bapak Ibu Penting Sekali Bikin Kebiasaan Saat Sudah Menjadi Kebiasaan Semua Jadi Serba Mudah Dan Otomatis Pertanyaannya Tinggal Anda Jadi Susah Atau Otomatis Bahagia Dengan Kebiasaan Anda Itu Beberapa Kebiasaan Membuat Kita Jadi Otomatis Bahagia Kebiasaan Buruk Membuat Jadi Otomatis Stress So Pastikan Anda Membangun Kebiasaan Yang Bahagia Bapak Ibu Nah Untuk Kebiasaan Ini Ada Ada Ilmunya Bapak Ibu Ada Buku Yang Sangat Bagus Sangat Saya Sarankan Anda Baca Kalau Anda Ada Waktu Namanya Atomic Habits Ini Menurut saya Buku yang Sangat Bagus Untuk Membentuk Kebiasaan Baik Atau Memutus Kebiasaan Buruk Tapi Kalau Anda Tidak 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 Baca Buku Ini Saya Kasih Rangkum Nya Sebelum Saya Bahas Rangkum Nya Saya Lihat Dulu Chatting Ada Pertanyaan Oke 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 Quote Quote Bapak Yang Tadi Apakah Berlaku Juga Kepasangan Quote Yang Mana Ya Bu Sebentar Saya Lihat 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 Oh Yang Ini Jangan Takut Anak Anda Tidak Mendengarkan Anda Takutlah Dia Mengamati Bilaku Anda Iya Bu Jadi Berlaku Pada Pasangan Walaupun Tidak Sekuat Pada Anak Karena Karena Anak Itu Meniru Kita Karena Masih Kecil Kalau Pasangan Ya Ya Gak Terlalu Gak Terlalu Gak Terlalu Kalau Anak Anak Itu Memang Bener Bener Lihat Apa Yang Kita Lakukan Bukan Apa Yang Kita Omongkan Kalau Kepasangan Ya Mungkin Masih Berefek Tapi Gak Sekuat Efeknya Pada Anak Anak Itu Ya Lalu Ada Orang Pak Ling Pak Refta Ini Kalau Orang Tua Mau Menahan Rasa Lapar Demi Anak 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 Kenyang Terlebih Dahulu Apakah Ini Bisa Dikategorikan Dia Berkorban Untuk Kebahagiaan Anak Artinya Orang Tua Mendahulukan Kebahagiaan Anak Dulu Saya Gak Tau Apa Sampai Kayak Begini Posisinya Sampai Anda Menahan Lapar Demi Anak Anak Kenyang Saya Ragu Bahwa Ini Zaman Sekarang Ini Saya Ragu Ada Orang Kelaparan Demi Anak Kenyang Kecuali Di Afrika Bisa Saya Kira Tidak Sampai Gitu Atau Mungkin Ini Anda Sekedar Perumpamaan Kalau Perumpamaan Perumpamannya Yang Salah Karena Itu Tadi Kita Tidak Harus Berkorban Mengorban Kebahagiaan Kita Demi Membahagiakan Anak Kita Yang Sering Terjadi Adalah Justru Karena Kita Membuat Diri Kita Tidak Bahagia Itu Membuat Anak Kita Jadi Tidak Bahagia Gitu Ya Bu Jadi Jangan Berpikir Bahwa Untuk Membahagiakan Anak Anda Harus Mengorbankan Kebahagiaan Anda Dulu Seringkali Karena Mindset Ini Gara-gara Mindset Seperti Itu Akhirnya Anda Jadi Cenderung Tidak Bahagia Padahal Tidak Harus Kayak Gitu Kenapa Anda Perlu Mengorbankan Kebahagiaan Anda Kenapa Anda Tidak Ikut Bahagia Bersama Anak Anda Gitu Ya Bu Kecuali Bener-bener Dalam Situasi Anda Ini Cuman Satu Piring Nasi Saya Makan Anak Saya Nggak Makan Apa Dua Tapi Kok Saya Ragu Di Zaman Sekarang Ini Tinggal Di Indonesia Kayak Gini Anda Sampai Nggak Makan Kalau Nggak Punya Mungkin Tapi Kalau Nggak Makan Saya Ragu Ragu Anda Keluar Sekarang Ini Anda Berbeng Ngomong Pak Saya Kelaparan Pasti Banyak Bantu Paling Kalau Makin Karena Gengsi Mungkin Nggak Berhenti Ngomong Kalau Kelaparan Tapi Kayak Nggak Sampai Kelaparan Demi Ngasih Makan Anak Bu Rasti Palembang Metode Komunikasi Apa Yang Baik Saya Lakukan Untuk Mendidik Anak Saya Agar Gru Happy Untuk Masa Depannya Bu Nanti Metode Komunikasi Kita Bahas Nanti Di Sesi Berikutnya Nanti Kita Sampai Ke Situ Ada Emotion Coaching Ada Nanti Bagaimana Bantu Anak Kita Sukses Selam Pergaulan Dan Lain Lain Di Sesi Ini Nanti Kita Belum Bahas Itu Ya Bu Nanti Sabar Dulu Bu Rasti Kita Bahas Di Sesi Berikutnya Pak Agus Trisulo Bagaimana Posisi Hubungan Komunikasi Datak Muka Pada Anak Yang Anak Yang Masuk Pondok Pesantren Terpisah Dalam Hitungan Tahun Anak Saya Sekarang Di Pesantren Tapi Setiap Minggu Dia Telepun Jadi Setiap Minggu Telepun Telepun Ya Memang Gak Mungkin Pak Tetap Muka Bagaimana Posisi Hubungan Tetap Muka Ya Memang Gak Mungkin Dilakukan Ya Gak Apa Pak Jadi Dalam Usul Fikir Dikatakan Yang Tidak Bisa Anda Raih Semuanya Jangan Ditinggal Semuanya Jadi Kalaupun Kita Gak Bisa Komunikasi Tetap Muka Jangan Tidak Berkomunikasi Sama Sekali Saya Juga Seti Sekarang Belum Bisa Menjenguk Anak Saya Karena Corona Ini Di Pesantren Sudah Berapa Bulan Ini Saya Gak Bisa Tetap Muka Dengan Dia Bahkan Video Call Pun Gak Selalu Bisa Dipatasi Di Pesantren Jadi Cuma Kirim Voice Note Sama Telepon Itu Pun Cuma Seminggu Sekali Tapi Gak Apa Daripada Tidak Sama Sekali Jadi Kalaupun Gak Bisa Tetap Muka Enak Apa Tapi Jangan Kemudian Tidak Berkomunikasi Sama Sekali Pak Jadi Kalaupun Gak Bisa Tetap Komunikasi Lewat Telepon Lewat Voice Note Lewat Kirim Surat Boleh Budi Apakah Anak-anak Masih Diberikan Tugas Tahun Jawab Pekerjaan Rumah Sebaiknya Dikasih Tahun Jawab Untuk Pekerjaan Pekerjaan Rumah Paradox Of Choice Ada yang ketawa Tadi Oh iya Karena banyak Orang Yang terkena Paradox Of Choice Makin Banyak Pilihannya Tidak Makin Bahagia Saya Banyak Mobil Sepuluh Gitu Kan Ya Ada Orang Kaya Banyak Mobil Sepuluh Itu Dinaiki Semua Bagaimana Bingung Tiap Pagi Bingung Yang Mana Yang Merah Yang Biru Yang Ini Apanya Ripet Sendiri Mbak Sophie Pak Apa Kebahagiaan Pura-pura Dulu Ya Supaya Bisa Menjadi Bahagia Nyata Ya Jadi Kadang-kadang Ada Namanya Synthetic Happiness Kebahagiaan Yang kita Bikin Bukan Yang Natural Itu Tidak Masalah Mbak Atau Kalau Psykologi Disebut Dengan Fake It Until You Make It Anda Murat-purat Bahagia Dulu Sampai Anda Benar-benar Bisa Bahagia Maling Konkret Misalnya Anda Senyum Dulu Walaupun Tidak Tingin Senyum Walaupun Terpaksa Senyum Lebih Baik Daripada Anda Cemberut Dengan Suka Relah Mending Terpaksa Senyum Dibanding Cemberut Dengan Suka Relah Kenapa Karena dengan Senyum Itu Walaupun Terpaksa Walaupun Murat-purat Senyum Murat-purat Bahagia Itu Akan Cenderung Membuat Anda Pada Akhirnya Bahagia Dan Senyumnya Pada Akhirnya Akan Tulus Sementara Kalau Anda Cemberut Walaupun Itu Ikhlas Cemberutnya Anda Akan Dengan Ikhlas Menderita Nanti Children See Children Do Anak Itu Pengamat Ulung Iya Bener Pak Marsono Iya Bener Itu Pak Jadi Kata Para Psikolog Orang Tua Yang Banyak Nasihatnya Biasanya Karena Kurang Contohnya Kurang Teladannya Sementara Orang Tua Yang Tidak Banyak Memberikan Contoh Teladan Dia Tidak Perlu Banyak Memberikan Nasihat Kenapa Karena Anak Anak Lebih Belajar Dari Yang Kita Contohkan Yang Kita Perlihatkan Dimana Yang Kita Omongkan Atau Kita Nasihatkan Begitu Ya Terima kasih Jawabannya Sama-sama Bu Ini Mbak Sofi Kasih Sendiri Misalnya Tersenyum Dulu Sebelum Bisa Senyum Lepas Bener Tertawa Dulu Sebelum Tertawa Bisa Tertawa Lepas Apa Itu Akan Membentuk Ebit Kediri Kita Iya Bener Mbak Iya Bener Mbak Sofi Begitu Jadi Harus Menurutkan Waktu Khususus Dengan Pasangan Kita Ya Pak Untuk Pergi Berdua Ngobrol Dan Merancang Bahagia Bener Pak Bener Pak Marsono Ini Dengan Sengaja Kita Luangkan Waktu Dengan Pasangan Dan Anak Anak Untuk Pergi Berdua Dan Ngobrol Untuk Merancang Bahagia Ya Untuk Bisa Berbahagia Apakah Dalam Praktek Selamat Piring Akan Melibatkan Pasangan Parenting Ini Bu Sangat Saya Sarankan Anda Praktik Bersama Pasangan Mengumumkan Kalau Anda Ikut Bersama Pasangan Akan Sangat Jol Lebih Baik Tapi Kalau Pasangannya Enggak Mau Minimal Anda Sendiri Tadi Itu Kalau Enggak Bisa Dilakukan Semuanya Jangan Ditinggal Semuanya Idealnya Pasangan Kalau Enggak Ideal Bagaimana Sendirian Tidak Apa-apa Daripada Tidak Sama Sekali Itu Ya Bu Dewa Baik Silahkan Ada Pertanyaan Lagi Saya Tuntaskan Yang Ini Tentang Atomic Habit Ini Rangkumannya Rangkumannya Jadi Untuk Bentuk Kebiasaan Anda Cuma Perlu Empat Langkah Membuat Kebiasaan Baik Begitu Juga Kalau Anda Pengen Memutuskan Kebiasaan Buruk Anda Juga Perlu Empat Langkah Apa Empat Langkah Terbentuknya Kebiasaan Itu Yang Pertama Adalah Muncul Pemicu Muncul Pemicunya Dulu Misalnya Kalau Kebiasaan Merokok Ya Muncul Rokok Ada Rokok Di Depan Mata Kita Pemicu Lalu Menginginkan Karena Ada Rokok Jadi Kecanduan Jadi Kecanduan Rokok Menginginkan Lalu Setelah Kecanduan Merespon Menanggapi Ya Sudah Karena Kecanduan Dihambil Rokoknya Sedot Akhirnya Terpuaskan Anda reward Wah Puas Semua Kebiasaan Mbak Ibu Melewati Empat Tahap Ini Ada Pemicu Lalu Anda Pengen Karena Anda Kepingin Anda Lakukan Setelah Dilakukan Puas Karena Puas Pengen Ulang Lagi Kan Begitu Apapun Kebiasaan Anda Anda Olahraga Tapi Kebiasaan Buruk Ya Anda Anda Olahraga Pertama Anda Ada Pemicu Dulu Bisa Pemicu Di Otak Anda Atau Pemicu Di Anda Lihat Misalnya Anda Lihat Sepatu Olahraga Orang Jalan Jalan Kaki Olahraga Karena Jadi Kepingin Karena Ada Pemicu Anda Jadi Olahraga Saya Entah Karena Tadi Habis Lihat Lihat Orang Jalan Depan Rumah Sedang Olahraga Atau Pokoknya Apalah Ada Pemicu Yang Membuat Anda Jadi Kepingin Olahraga Karena Anda Kepingin Olahraga Anda Merespon Ya Udah Anda Berangkat Olahraga Setelah Olahraga Rasanya Seger Seger Sekarang Habis Olahraga Karena Memuaskan Rimutnya Memuaskan Maka Anda Cenderung Mengulang Lagi Pesuknya Kayak Gitu Semua Kebiasaan Melewati Empat Ini Kebiasaan Buruk Maupun Kebiasaan Baik Karena Itu Untuk Membangun Kebiasaan Baik Anda Cukup Lakukan Empat Hal Juga Anda Jadikan Itu Terlihat Kalau Misalnya Olahraga Anda Jadikan Itu Terlihat Di depan Mata Anda Makanya Di rumah Saya Ini Saya Punya Alat Olahraga Jadi Alat Saya Punya Barbel Dulu Saya Hobi Sepeda Saya Punya Sepeda Dan Sepedanya Saya Taruh Di depan Di dekat Ruang Tamu Jadi Sepeda Sepeda Triathlon Itu Dari Karbon Itu Dia Punya Dudukan Yang Memang Dia Dudukannya Itu Bisa Untuk Kita Sepeda Statis Sebenarnya Sepeda Untuk Untuk Cuma Ketika Saya Tidak Ikut Triathlon Saya Taruh Sepeda Itu Didekat Ruang Tamu Dan Disitu Ada Oh Ya Didekat Ruang Tamu Kemudian Disitu Ada Dudukannya Yang Itu Bisa Dipakai Sepeda Itu Sepeda Statis Jadi Memang Saya Taruh Disitu Supaya Kelihatan Jadi Kalau Kelihatan Jadi Pemicu Begitu Kelihatan Bikin Jadi Menarik Supaya Anda Jadi Tertarik Untuk Melakukan Itu Nah Kemudian Bikin Jadi Mudah Supaya Ketika Melakukannya Mudah Dan Bikin Jadi Memuaskan Supaya Ketika Habis Melakukan Itu Luas 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 Luang Lagi Sesimpel Itu Jadikan Terlihat Mudah Dilihat Kemudian Ketika Dilihat Itu Jadikan Dia Menarik Sehingga Anda Tertarik Untuk Melakukan Itu Dan Ketika Melakukannya Mudah Tidak Susah Dan Setelah Melakukannya Pastikan Anda Puas Sehingga Tingin Mengulang Lagi Itu Cara Membangun Kebiasaan Baik Yang Memutus Kebiasaan Buruk Tinggal Dibalik Aja Jadikan Tidak Terlihat Jadi Kalau Misalnya Kekandungan Rokok Jadikan Rokoknya Tidak Dari depan Anda Kalau Pengen Diet Jadikan Kulkas Anda Itu Tidak Ada Makanan Yang Bikin Anda Gemuk Penuhi Kulkas Dengan Makanan Sehat Makanan Yang Tidak Sehat Keluarkan Dari Kulkas Itu Kalau Pengen Memutus Kebiasaan Buruk Makan Yang Tidak Sehat Lalu Jadikan Tidak Menarik Jadikan Itu Tidak Menggoda Nafsu Makan Anda Tidak Menarik Lalu Jadikan Jadikan Itu Sulit Kalau Di Misalnya Di Singapura Kenapa Jarang Orang Naik Mobil Lebih Banyak Yang Naik Kereta Karena Dibikin Naik Mobil Itu Sulit Mobil Harganya Mahal Masuk Jalan Di Pacekin Kemudian Juga Jalannya Macet Banyak Keterbatasan Nek Mobil Sementara Yang Naik MRT Dibikin Jadi Mudah Begitu Keluar Selalu Ada Jarak Setiap Stasiun MRT Dibikin Tidak Terlalu Jauh Dari Perumahan Perumahan Besar Kalau Anda Lihat Setiap Stasiun MRT Di situ Selalu Ada Pemukiman Besar Kenapa Biar Mudah Biar Orang Milih Menaik MRT Dibanding Naik Mobil Dan Dijadikan Mengecewakan Artinya Apakah Naik Mobil Benar-benar Kecewa Kenapa Macet Mobil Sebaik Apapun Tidak Bisa Terlalu Banyak Banyak Dibikin Macet Dibikin Mahal Bensinya Dimahalin Parkirnya Juga Mahal Tiap Jalan Juga Dipajekin Beli Mobil Juga Mahal Dan Umur Mobil Boleh Lebih Dari Lima Tahun Lebih Dari Lima Tahun Diminta Buang Keluar Kota Keluar Negeri Makanya Di Batam Ada Banyak Mobil Buangan Dari Singapur Banyak Mobil Begas Jadi Dibikin Mengecewakan Naik Mobil Susah Sementara Naik MRT Dibikin Memuaskan Adem Tidak Tidak Ada Copet Misalnya Namping Gitu Kemudian Puas Naik MRT Di Sana Ini Empat Kunci Untuk Membangun Kebiasaan Baik Atau Memutus Kebiasaan Buruk Sesederhana Itu Kalau Kebiasaan Baik Bikin Dia Terlihat Kalau Anda Bikin Olahraga Bikin Sepatu Olahraganya Di depan Anda Ketika Anda Bangun Tidur Kalau Anda Bikin Makan Diet Ya Anda Bikin Apa Namanya Makan Makan Yang Sehat Itu Ada Di Kulkas Anda Sehingga Anda Buka Kulkas Terlihat Dan Jadikan Menarik Menarik Artinya Apa Ya Ketika Anda Lihat Itu Anda Tertarik Untuk Makan Itu Kalau Itu Makanan Atau Sepatu Olahraga Anda Tertarik Untuk Maka Sepatu Olahraganya Dan Jadikan Mudah Kalau Jadikan Yang Satu Jam Dulu Sepuluh Menit Dulu Aja Biar Mudah Kalau Diet Ya Cari Diet Yang Mudah Rumus Diet Itu Simpel Kalau Anda Merasa Tidak Bisa Melakukan Itu Menikmati Seumur Hidup Maka Jangan Diet Itu Sampang Kalau Rumus Saya Gini Pak Ada Berbagai Macem Diet Mana Saya Pilih Yang Anda Pilih Adalah Diet Yang Anda Bisa Menjalanya Seumur Kalau Tidak Bisa Mending Dilupakan Karena Pasti Nanti Diet Sebentar Kumat Lagi Jadi Yoyo Nanti Berat Badannya Malah Jadi Masalah Olahraga Juga Begitu Pak Olahraga Apa Yang cocok Buat Saya Yaitu Olahraga Yang Anda Yakin Bisa Seneng Melaukannya Sepanjang Hidup Anda Terserah Anda Mau Sepeda Mau Renang Mau Triathlon Mau Crossfit Mau Kalistenik Apapun Itu Yang Penting Anda Kalau Melakukan Itu Anda Bisa Tetap Seneng Melakukannya Seumur Hidup Anda Itu Olahraga Yang Paling Pas Buat Anda Ganti Ganti Boleh Boleh Malah Pervariasi Malah Bagus Yang Penting Anda Seneng Olahraga Terus Olahraga Apa Yang Tidak Cocok Jantikan Jantikan Pastikan Setelah Melakukan Itu Anda Puas Sebaliknya Untuk Memutus Kebiasaan Buruk Juga Gampang Empat Langkah Saja Jantikan Tidak Terlihat Kalau Anda Tahu Anda Mudah Tergoda Dengan Makan Enak Makan Makan Yang Mungkin Tidak Sehat Tapi Enak Ya Sudah Kalau Anda Sedang Diet Keluarkan Semua Makan Itu Dari Kulkas Anda Kasihkan Orang Jangan Terlihat Kalau Anda Sudah Tahu Anda Suka Tergoda Sama Rokok Ya Kalau Anda Berhenti Merokok Maka Buang Rokok Anda Jangan Jangan Ada Di rumah Anda Lagi Itu Rokok Dan Jadikan Tidak Menarik Jadikan Kalau Anda Lihat Kalaupun Kelihatan Buat Anda Pun Itu Tidak Menarik Jadikan Tidak Menarik Dan Jadikan Sulit Kalau Mau Melakukan Itu Dan Pastikan Anda Melakukan Itu Mengecewakan Anda Itu Caranya Bu Nanti Kita Akan Paktikan Di Di Latihan Yang keempat Ini Oke Terakhir Saya Mau Ngasih Tugas Home Fund Yang Pertama Sambil Saya Perjawab Dulu Merancang Bahagia Dengan Pasangan Apakah Sama Dengan Entah Mencinta Oh Iya Bu Jadi Gini Dalam Sebuah Penelitian Pasangan Pasangan Yang Tidak Berbagi Ketika Sedang Bahagia Itu Salah Satu Prediksi Dia Akan Berpisah Jadi Ketika Kita Tidak Berbagi Penderitaan Misalnya Sedang Susah Itu Tidak Tidak Melakukannya Bersama-sama Itu Masih Tidak Apa-apa Dibanding Ketika Anda Sedang Bahagia Anda Tidak Melakukannya Bersama-sama Jadi Indikator Pasangan Yang Mau Bercerai Itu Adalah Tidak Berbagi Ketika Sedang Melakukan Aktifitas Yang Membahagiakan Bukan Tidak Berbagi Penderitaan Tidak Berbagi Kebahagiaan Itu Membuat Pasangan Jadi Lebih Mudah Bercerai Karena Itu Kalau Anda Pengen Membangun Cinta Selain Anda Berbagi Ketika Sedang Susah Anda Susah Bersama Anda Juga Harus Berbagi Ketika Anda Sedang Bahagia Bahagia Bersama Merancang Bahagia Dengan Pasangan Atau Berbagia Bersama Dengan Pasangan Itu Anda Sedang Membangun Cinta Bener Budewi Budewi Artati Mbak Sofi Lagi Ini Tanya Tentang Tipe Sekolah Apakah Sebaiknya Sejak Usia SD Disekolahkan Jauh Dari Orang Tua Supaya Mandiri Pesantren Sekolah Umum Atau Sebaiknya Homeschooling Bagaimana Supaya Tidak Membani Anak Supaya Bisa Bahagia Juga Belajar Di Pendidikan Formal Saya Tidak Menyarankan Anda Di Pesantren Boarding School Sebelum SMP Karena Kalau SD Itu Sebaiknya Anak Anak Masih Sama Orang Tuanya Karena Sangat Membutuhkan Attachment Kalau Sudah SMP Silahkan Tidak Apa-apa Kalau Boarding School Atau Di Pesantren SMP Sudah 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 Masalah Jadi Anak Saya Mau Di Pesantren Ketika SMP Kalau SMA Kadang-kadang Sudah Terlambat Sudah Terbentuk Sudah Terbentuk Sudah Terbentuk Work View Sudah Terbentuk Semacam Kebiasaannya Agak Susah Kalau SMA Baru Di Pesantren Jadi Misalnya Kalau Pesantren SMP Bagaimana Menutup Fakir Supaya Tidak Terbebani Anaknya Supaya Bisa Bahagia Juga Saat Baca Di Pendidikan Formal Nah Ini Nanti Kita Bahas Di Pertemuan Berikutnya Karena Kita Belum Bahas Itu Kita Masih Bahas Tentang Orang Tuanya Dulu Yang Bahagia Kalau Membahagiakan Anak Nanti Kita Bahas Di Pertemuan Berikutnya Baik Sekarang Bapak Ibu Ini latihannya Latihan Untuk Minggu Ini Untuk Hari Ini Saya ingin Sampaikan Dulu Bapak Ibu Jadi Humpan Ini Kita Berikan Tiap Hari Selasa Kemis Sabtu Senen Artinya Selasa Setelah Saat Acara Ini Saat Ada Webinar Anda Anda Akan Kita Kasih Humpan Malam Ini Juga Itu Humpan Yang Pertama Humpan Yang Kedua Kita Berikan Hari Kamis Kamis Pagi Insya Allah Kita Berikan Lalu Yang Ketiga Hari Sabtu Yang Keempat Hari Senin Jadi Ada Empat Humpan Yang Kita Bagi Salam Seminggu Ini Ada Empat Hari Selasa Kemis Sabtu Sama Senin Nah Humpan Ini Tugas Tugas Ini Wajib Dikerjakan Dengan Bahagia Untuk Yang Ambil Sertifikasi Sementara Bagi Yang Tidak Ambil Sertifikasi Silahkan Bebas Senyamannya Anda Mau kerjakan Boleh Enggak Dikerjakan Juga Boleh Tapi Kalau Bagi Yang Sertifikasi Wajib Hukumnya Mengerjakan Dengan Bahagia Ada Berapa Banyak Pak Seminggu Ada Empat Rata Rata Satu Anda Kerjakan Paling Lama Satu Jam Ada Empat Ada Sembilan Minggu Berarti Ada 36 Jadi Ada 36 Tugas Kalau Anda Berjakan 36 Tugas Ini Harus Anda Selesaikan Nanti Akan Kita Lihat Anda Kerjakan Apa Tidak Kalau Anda Kerjakan Baru Kita Kali Sertifikasi Kalau Ada Yang Tidak Dikerjakan Berarti Sertifikasinya Kita Tahan Dulu Belum Kita Kasih Dulu Sementara Yang Tidak Sertifikasi Bebas Anda Mau Kerjakan Boleh Gak Dikerjakan Juga Boleh Gitu Ya Bapak Ibu Nah Sekarang Tugas Hari Ini Tugas Hari Ini Tugas Keduanya Nanti Saya Berikan Lusa Hari Gemis Tugas Hari Ini Latihan Hari Ini Tuliskan Hal-hal Apa Saja Yang Anda Inginkan Untuk Anak Anda Jadi Pertama Ini Anda Tuliskan Anda Pengen Apa Untuk Anak Anda Saya Pengen Anak Saya Pinter Rajin Sekolah Rajin Ibadah Akhlak Baik Apapun Saya Juga Pengen Dia Nanti Sukses Begini Boleh Tuliskan Lalu Setelah Tuliskan Semuanya Ambil Tiga Hal Yang Paling Penting Tiga Hal Yang Paling Anda Inginkan Untuk Anak Anda Tuliskan Juga Itu Nah Yang Ketiga Ini Yang Penting Setelah Itu Tanyakan Bapak Diri Anda Apakah Anda Hal Itu Saya Pengen Anak Saya Itu Rajin Ibadah Kemudian Juga Ahlak Baik Oke Tuliskan Setelah Itu Tanyain Apakah Saya Juga Sudah Berakhlak Baik Dan Rajin Ibadah Oke Bapak Ibu Jelas Jadi Apapun Yang Anda Ingin Untuk Anak Anda Anda Tulis Lalu Ambil Tiga Yang Paling Menting Setelah Itu Renungkan Apakah Anda Sudah Melakukan Yang Tiga Itu Baru Yang Terakhir Apa Aktifitas Yang Selama Ini Membuat Anda Sangat Bahagia Dan Membuat Hubungan Anda Dengan Keluarga Jadi Lebih Mesrah Lebih Dekat Tuliskan Misalnya Makan Malam Bareng Atau Olahraga Bareng Ketika Minggu Sepedahan Bareng Apapun Atau Solat Malam Bersama Bareng Atau Nonton Bareng Terserah Anda Pokoknya Tuliskan Paling Tiga Tiga Hal Aktifitas Yang Selama Ini Membuat Anda Sangat Bahagia Dan Sekaligus Membuat Hubungan Keluarga Anda Jadi Lebih Mesrah Oke Abah Ibu Silahkan Ditulis Sahan saya Anda Punya Binder Anda Punya Binder Lalu Anda Tuliskan Tugas Ini Di Kertas HPS Dan Setiap Selesai Anda Masukkan Kedalam Binder Atau Kedalam Map Total Ada 36 Tugas Berarti Minimal Ada 36 Lembar Surat HPS Yang Nanti Anda Masukkan Kedalam Map Atau Kedalam Binder Itu Dan Itu Nanti Yang Anda Bawa Ketika Anda Sertifikasi Anda Tunjukkan Pada Kami Bahwa Anda Mengerjakan Semua Tugas Ini 36 Total Dan Anda Baru Akan Kita Berikan Sertifikasi Ini Khususus Bagi Yang Mau Sertifikasi Bagi Yang Non Sertifikasi Bebas Senyamannya Oke Bapak Ibu Latihan Pertama Silahkan Dikerjakan Nanti Latihan Latihan Berikutnya Kita Berikan Di Hari Hari Berikutnya Hari Tiap Selasa Kemis Sabtu Dan Senen Ingat Bapak Ibu Mentoring Itu Yang Paling Menting Bukan Materinya Tapi Tugas Tugasnya Jadi Saya Saya Sangat Harapkan Bapak Ibu Anda Melakukan Tugas-tugas Ini Humpan Anda Ini Anda Benar-benar Lakukan Karena Manfaat Terpesar Mentoring Ini Hanya Anda Dapatkan Kalau Anda Melakukan Tugas-tugas Ini Humpan Saya Menyebutnya Humpan Bukan Humber Kalau Humber Kan Berat Kalau Humpan Mestinya Menyenangkan Tugasnya Diketik Pak Faiz Sangat Saya Sarankan Jangan Diketik Tapi Tulis Tangan Kenapa Karena Tulis Tangan Itu Efeknya Jauh Lebih Powerful Dibanding Anda Tulis Ketik Walaupun Saya Sudah Sudah Sangat Jarang Tulis Tangan Tapi Untuk Tugas-tugas Seperti Begini Saya 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 Menyalankan Anda Tulis Tangan Kalaupun Anda Bisa Tidak Apa-apa Diketik Tapi Intinya Anda Tulis Anda Masukkan Dalam Map Atau Binder Setiap Tugas Selesai Anda Lakukan Oke Nanti Terakhir Kita Lihat Kita Periksa Bagi Anda Sertifikasi Wajib Mengerjakan Semuanya Diketik Dan Diprint Boleh 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 Ya Bu Cuman Saya Sarankan Ditulis Karena Ada Penelitian Yang Mengatakan Ketika Ditulis Itu Efeknya Jauh Lebih Nancep Di Hati Anda Di Bikian Anda Dibanding Diketik Oke Bapak Ibu Sudah Hampir Dua Jam Acara Kita Ini Saya Kira Kita Sudahin Dulu Pertemuan Kita Kita Pindah Diskusinya Di Whatsapp Group Saya Akan Jawab Pertanyaan Bapak Ibu Itu Satu hari Paling tidak Satu jam Satu jam Akan Dalam waktu Untuk menjauhi Pertanyaan Anda Jadi Mungkin Pertanyaan Anda Tidak langsung Saya jawab Akan Saya kumpulkan Dulu Nanti Setelah itu Akan Saya jawab Bersamaan Di dalam Whatsapp Group Itu Jadi Anda pun Juga Tidak harus Stand 24 jam Di Whatsapp Group Supaya Anda Juga Tidak terlalu Tidak terlalu Sibuk Dengan ini Wajibnya Adalah Satu jam Seminggu Itu 4 jam 4 jam Mengerjakan tugas Silahkan Tanya Dan Saya berharap Bapak Ibu Anda Jangan Tanya dulu Sebelum Mengerjakan tugasnya Jadi Yang boleh Pertanya Yang sudah Ngerjakan tugasnya Karena Kualitas saya Banyak orang Itu cuma Pengen Dapat Wawasan Saja Tapi Tidak Dilakukan Dipercuma Maka Sangat Saya Sangat Kerjakan Tugasnya Dulu Balu Silahkan Bertanya Kalau ada Yang mau Didiskusikan Kalau belum Mengerjakan tugas Sebaiknya Jangan Tanya Jangan Banyak Tanya Dulu Karena Nanti Akan Jadi Wawasan Doang Baik Terima kasih Juga Pak Marsono Terima kasih Pelajaran Malam Ini Pak Pais Terima kasih Juga Pak Marsono Oke Bapak Ibu Kita Akan Lanjutkan Di Whatsapp Group Dan Selamat Mengerjakan Home Fundnya Semoga Keluarga kita Semua Semakin Bahagia Dunia Dan Akhirat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih